Keempat pelayan yang melayani Zhang Fan dan Huang Cheng menutup mulut mereka sambil mencibir. Namun, ketika wanita di kereta itu muncul, mereka tiba-tiba terdiam, seolah-olah mereka terkejut. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tetap diam karena takut. Siluet wanita itu menghilang di balik gerbang Bliss Palace. Pertunjukan pun berakhir. Zhang Fan menarik kembali pandangannya dan menyendok sesendok ke dalam mulutnya. Ekspresinya yang awalnya acu tak acu langsung membeku begitu saus ikan lumba-lumba masuk ke mulutnya. Kelezatan yang tak terlukiskan itu meledak di mulutnya. Ada sedikit sensasi gemerisik begitu makanan itu masuk ke mulutnya. Telur ikan kecil di ujung lidahnya montok dan halus. Tepat saat dia hendak mengunya, telur ikan itu meledak ketika ujung lidahnya bertabrakan dengan dinding bagian dalam mulutnya. Asam, manis, pahit, pedas, dan asin. Kelima rasa itu bercampur menjadi satu, namun semuanya memiliki keseimbangan yang luar biasa. Jika sedikit saja kurang, maka akan hilang, dan jika sedikit saja terlalu banyak, maka akan terlalu banyak. Rasanya sangat segar dan lesat. Mulutnya terasa mati rasa, dan ia tidak bisa lagi membedakan antara yang manis dan yang pahit. Orang biasa akan terdiam ketika merasakan kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa. Hari ini, ia menyadari bahwa rasa telah mencapai batasnya, tetapi juga dapat membuat orang kehilangan selera. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika mulutnya kembali normal, tubuhnya bereaksi satu demi satu. Pertama, ia merasa mati rasa, seolah-olah tersengat listrik. Rasanya lembut dan hangat, dan ia tidak ingin bergerak sama sekali. Ia sedikit linglung, seolah-olah ia tenggelam dalam ilusi yang indah. Namun, pikirannya jernih, dan ia tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Itulah racun yang disebutkan huang ceng, ikan buntal berhati api. Racun itu sangat kuat di dalam telur ikan. Hanya koki terbaik yang bisa memasaknya, dan para koki itu harus menjadi pembudidaya abadi agar dapat mengendalikan tingkat racunnya dengan tepat. Jika racunnya terlalu rendah, efek telur ikan akan berkurang setengahnya. Jika racunnya terlalu tinggi, tubuh seorang kultifator abadi tidak akan mampu menahannya, dan dia bahkan mungkin mati di tempat. Oleh karena itu, koki yang memasak telur ikan harus mencicipinya sendiri untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum menyajikannya. Efek racunnya tidak bertahan lama. Tubuhnya kembali normal dalam rentang beberapa tarikan napas, dan ia segera merasa sangat rileks dan riang. Perasaan macam apa itu, mungkin hanya sepersepuluh ribu saja yang dapat digambarkan sebagai perasaan bersih setelah bertahun-tahun ternoda. Di kulitnya dan di dalam darahnya, ada jejak sensasi hangat, mati rasa, dan gatal yang mengalir melalui tubuhnya. Rasanya seolah-olah kotoran dalam tubuhnya terus-menerus dikeluarkan. Zhang Fan tahu bahwa perasaan ini hanyalah ilusi. Di masa mudanya, tubuhnya telah dibersihkan berkali-kali oleh pil sum-sum pembaptisan, buah keberuntungan, dan pil pondasi bangunan. Dia telah mencapai batas tingkat kultifasinya saat ini, jadi tidak ada lagi kotoran yang harus dikeluarkan. Jika dia ingin berkembang lebih jauh, dia harus meminjam kekuatan langit dan bumi yang dikumpulkan oleh naga dan harimau selama tahap pembentukan inti. Namun, meskipun ia tidak bisa lagi menghilangkan kotoran, ia masih bisa merasakan bahwa tubuhnya terstimulasi sampai batas tertentu. Tidak hanya aliran darahnya yang lebih cepat, tetapi bahkan sirkulasi kekuatan spiritualnya juga sedikit lebih cepat. Bagi para praktisi kondensasi ki, benda semacam ini adalah harta karun yang langka. Jika mereka menggunakannya dalam waktu lama, benda ini pasti akan sangat membantu dalam pembentukan pondasi. Akan tetapi, bagi seorang kultifator pendirian pondasi seperti dia, itu hanya sekadar keinginan untuk mendapatkan makanan enak. Selera makannya lumayan. Ini memang makanan lesat yang langka. Zhang Fan tersenyum dan hendak mencoba hal lain ketika suara keras tiba-tiba terdengar. Wah! Huang Cheng membanting telapak tangannya ke meja dan berdiri. Pada saat yang sama, dia merai pelayan di sebelahnya dan berkata dengan marah, apa ini? Apakah begini cara Bliss Palace memperlakukan tamunya? Yang dipegangnya di tangannya adalah semangkuk sup ikan lumba-lumba. Ada juga sendok yang berputar di atas meja. Jelas bahwa dia telah menemukan sesuatu setelah mencicipinya, itulah sebabnya dia marah besar. Tuan muda, ini yang terbaik yang kami punya di toko. Pelayan itu terkejut melihat pemuda yang lembut dan pemalu itu tiba-tiba meledak, tetapi dia segera pulih dan berkata dengan suara yang manis. Sambil berbicara, dia menyandarkan tubuh halusnya ke bahu lelaki itu, kedua gundukan lembutnya terus-menerus bergesekan dengan bahu lelaki itu. Terbaik! Huang Cheng tidak tertipu oleh tipuannya. Dia mendorongnya menjauh dan berkata dengan dingin, Panggil bosmu ke sini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan membuat istana kebahagiaan menghilang dari kepulauan Star Sateret. Sebelum suaranya selesai, mangkuk sup ikan lumba-lumba itu pecah ke tanah. Sup itu berhamburan kemana-mana dan pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Zhang Fan mengangkat alisnya melihat perilaku Huang Cheng sebagai tuan muda dari keluarga kaya. Hal itu sedikit banyak membenarkan pikirannya sebelumnya. Pemuda ini pasti berasal dari latar belakang yang luar biasa. Huang Cheng mengabaikan pembantu yang gemetar ketakutan setelah ia selesai melampiaskan amarahnya. Ia duduk dengan gusar dan menuangkan secangkir anggur spiritual untuk dirinya sendiri. Ia bahkan tidak berani menatap Zhang Fan selama proses itu, seolah-olah ia malu. Temperamen seorang pemuda adalah ia lebih mementingkan nama baiknya di antara teman-temannya daripada hal lainnya. Jika tidak demikian, ia tidak akan bersikap seperti itu secara normal. Zhang Fan tidak mempermasalahkannya. Dia menyendok sesendok sup ikan lumba-lumba dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menikmatinya dengan saksama. Sup ikan itu tidak diragukan lagi lesat. Sup itu memang dimasak dari ikan buntal berapi. Bedanya, sup itu tidak memiliki rasa racun yang khas. Jika Zhang Fan tidak mencicipi telur ikan tadi, dia mungkin tidak akan bisa merasakannya. Tanpa racun, ikan lumba-lumba hanyalah ikan biasa yang lesat. Nilainya beberapa kali lebih rendah. Setelah mengetahuinya, Zhang Fan menelan sup ikan itu dan mengangkat kepalanya untuk bertanya, Saudara Huang, telur dan hati ikan itu tidak dibuat oleh istana kebahagiaan, bukan? Telur ikan dan hati merupakan bagian yang paling berharga dari ikan lumba-lumba. Racunnya merupakan yang paling kuat dan paling sulit ditangani. Jika tidak ada masalah dengan racun tersebut, maka sup ikan tidak akan bermasalah. Satu-satunya kemungkinan adalah racun tersebut tidak dibuat di tempat yang sama. Tidak, Huang Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua makanan ini sangat sulit dimasak. Hanya kultifator abadi yang ahli dalam memasak yang bisa membuatnya. Hanya pulau bintang jatuh yang memiliki koki hebat seperti itu. Makanan ini pasti sudah dipersiapkan sebelumnya dan dikirim ke sini. Sambil berbicara, dia mengambil hati ikan lumba-lumba dan menciumnya. Dia kemudian berkata dengan yakin, tidak salah lagi, ini adalah masakan Chef Liu Futong. Bagaimana mungkin istana kebahagiaan bisa dibandingkan dengannya? Bahkan kau bisa tahu siapa yang memasaknya. Zhang Fan sedikit terdiam. Huang Cheng memang berasal dari keluarga besar. Dia sangat teliti. Pada saat itu, suara lembut tiba-tiba terdengar dari tangga. Suaranya sangat lembut dan halus, tetapi bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Begitu memasuki telinga, pikiran dipenuhi dengan gambaran kaki teratai yang mengetuk tanah dengan lembut dan menaiki tangga. Orang itu belum muncul, tetapi semburat merah muda telah menyebar kemana-mana. Itu membangkitkan hasrat dalam hati seseorang. Tepat saat ekspresi Zhang Fan dan Huang Cheng berubah, sebuah suara manis terdengar, mengapa Anda begitu marah, Tuan? Tubuhmu akan terluka. Aku tidak sanggup melakukan hal itu. Suara merdu itu memiliki suku kata terakhir, dan setiap katanya tampaknya mampu memikat jiwa seseorang. Pada saat yang sama suara itu terdengar, siluet indah muncul di hadapan mereka berdua. Itu dia. Itu wanita di dalam kereta. Wanita itu sudah berganti pakaian. Gaun merah jambu yang dikenakannya terseret di tanah. Anehnya, gaun itu tidak tembus pandang. Gaun itu lembut dan ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya saat dia bergoyang. Saya Yao Ji. Salam untuk kedua Tuan Muda. Wanita itu mendekati mereka dan membungkuk dengan anggun. Yao Ji. Aku pikir kaulah sang penyihir. Tepat saat dia membungkuk, bagian atas dadanya terbuka, memperlihatkan belahan dada yang dalam. Seolah-olah belahan dada itu akan menyedot pandangan seorang pria sekaligus jiwanya. Bahkan Zhang Fan tidak dapat menahannya lagi, apalagi Huang Cheng. Dia bingung harus berbuat apa. Dia tampak ingin meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tetapi dia juga tampak ingin mengepalkan tinjunya. Langkah kakinya sedikit bergerak seolah-olah dia ingin menopang wanita itu. Dia hampir jatuh ke tanah setelah beberapa tindakannya. Namaku Huang Cheng. Senang bertemu denganmu, saudari. Huang Cheng tidak berhasil melakukan apapun setelah sibuk untuk waktu yang lama. Dia tidak punya pilihan selain menempelkan tangannya di celananya. Dia sepertinya teringat sesuatu setelah selesai berbicara. Dia menunjuk Zhang Fan dan berkata, Ini kakak Zhang Ku. Tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Jarang sekali kau tidak melupakanku. Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat betapa tergila-gilanya Huang Cheng. Dia tampak seperti anak laki-laki tetangga yang baru saja melihat gadis impiannya. Dia tidak memiliki sikap seperti seseorang yang mengancam akan menghancurkan istana kebahagiaan beberapa saat yang lalu. Yao Ji sudah terbiasa melihat laki-laki. Dia menutup mata terhadap perilaku Huang Cheng. Tidak ada sedikitpun tanda-tanda ketidaknormalan dalam ekspresinya. Dia hanya sedikit mengernyit dan berkata dengan nada menyedihkan, Kakak Huang, apakah ada yang salah dengan barang-barang di tokoku? Mengapa kamu begitu marah? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Salah paham. Huang Cheng mengangkat alisnya dan berkata dengan percaya diri, Ikan buntal berapi-api milikmu jelas dibudidayakan. Tidak ada racun sama sekali di dalamnya. Beraninya kau menggunakannya sebagai ikan palsu? Reaksinya agak diluar dugaan Zhang Fan. Ia merasa sudah cukup baik bahwa Huang Cheng tidak mengatakan, Sangat bagus, sangat bagus. Ia tidak menyangka Huang Cheng bisa mengatakan sesuatu seperti itu dengan cara yang masuk akal. Tepat saat dia diam-diam memuji Huang Cheng di dalam hatinya, anak itu kembali menunjukkan warna aslinya. Kakak Yao Ji, kamu harus percaya padaku. Jangan biarkan dirimu tertipu. Dia akan tertipu. Saya pikir kemungkinan besar Anda akan dijual. Mendengar hal ini, Yao Ji tidak membela diri. Dia hanya mengikuti dan berkata, Oh, begitukah? Kakak tidak mendisiplinkan pelayanku dengan ketat. Tuan muda, mohon maafkan aku. Maaf, maaf. Ucapan Huang Cheng agak tidak jelas. Kepalanya menganggup dan matanya beralih ke kerah baju Yao Ji. Pada saat ini, Yao Ji tampak melihat pecahan-pecahan di tanah. Dia berteriak kaget, Ah, Tuan muda Huang, mengapa Anda begitu ceroboh? Apakah Anda terluka? Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok untuk menyentuh telapak tangan Huang Cheng seolah ingin memeriksanya dengan saksama. Ekspresinya jelas dan nyata, seperti seorang istri kecil yang peduli pada suaminya. Ujung jarinya yang putih menyentuh rambut di punggung tangan Huang Cheng. Jejak warna merah muda muncul dan mengalir seperti cairan. Pada saat kritis ini, sebuah jari tiba-tiba muncul di antara ujung jari Yao Ji dan punggung telapak tangan Huang Cheng, menghalangi jalan si merah muda. Yao Ji mengangkat alisnya, tetapi dia tidak berhenti. Ujung jarinya masih bergerak maju dan menusuk jari itu. Seketika, cahaya merah muda mengalir dan mengalir ke jari itu melalui kontak kecil itu. Huff, berani sekali kau pamerkan keahlianmu yang tak seberapa itu. Suara teredam seperti ventriloquisme bergema di telinga Yao Ji. Ini adalah teknik transmisi getaran indera ilahi. Meskipun kedengarannya seperti lonceng besar bagi Yao Ji, Huang Cheng dan para pelayan di sampingnya tidak dapat mendengar sepatah katapun. Begitu suara itu masuk ke telinganya, Yao Ji merasakan sensasi aneh di ujung jarinya. Kemudian, tatapan menggodanya menghilang. Ekspresinya berubah drastis dan dia tampak terkejut. 162 Jari biasa mungkin tidak terlihat kuat, tapi di hati Yao Ji, jari itu tidak bisa dihancurkan seperti pilar di langit, dan tak terduga seperti lautan. Begitu energi merah muda itu memasuki ujung jarinya, energi itu menghilang seperti layang-layang yang talinya putus. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, energi itu tidak merespons. Dia tidak ingin melakukan apapun dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia hanya ingin mempermalukan pemuda ini. Yao Ji telah mengetahui perilaku mereka dari para pelayan, terutama Huang Cheng, yang tampak seperti remaja yang tidak berpengalaman, yang menarik perhatiannya. Restasi dalam hal makan, minum, dan bersenang-senang sebagai murid dari klan kultivasi besar bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan murid sekte yang berkultivasi sepenuh hati dan ingin menikmati dirinya sendiri tanpa syarat. Penampilan Huang Cheng adalah bukti dari hal ini. Biasanya, petani dari keluarga besar adalah yang paling merepotkan. Mereka seperti sarang tawon. Begitu Anda menusuk mereka, akan ada masalah. Orang yang rasional tahu bahwa mereka tidak boleh memprovokasi mereka. Tapi orang macam apakah Yao Ji itu? Dia telah bertemu begitu banyak pria sehingga dia dapat melihat jati diri mereka hanya dengan sekali pandang. Dia telah melihat banyak tuan muda dari keluarga besar seperti dia. Mereka tidak akan peduli dengan pelanggaran kecil seorang wanita. Sebaliknya, mereka akan senang memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hati mereka. Kalian semua orang murahan. Yao Ji tersenyum, tetapi dia penuh dengan penghinaan. Dia berharap melihat tuan muda ini malu, tetapi dia dihentikan oleh jari itu. Merasakan energi spiritual seperti lautan di jarinya dan suara lonceng pagi serta genderang sore, dia akhirnya mengubah wajahnya. Dia tidak berani menahan diri lagi. Tubuhnya bergetar seolah-olah disentuh oleh tangan besar yang tak terhitung jumlahnya. Nafsu membara di dadanya, dan cahaya merah muda keluar dari ujung jarinya. Hem, hem. Erangan dan erangan terdengar tanpa alasan. Tiba-tiba, cahaya merah muda menyelimuti semua yang ada di depan mereka. Mendengarkannya, rasanya seperti jatuh ke langit. Gadis-gadis surgawi yang menawan dan mempesona menari dan merintih di sekitar mereka. Pada saat ini, semua orang di lantai dua, terlepas dari jenis kelamin, tersipu. Para pelayan tidak memiliki banyak kultivasi. Ketika mereka mendengar ini, mereka meletakkan tangan mereka di perut mereka dan tubuh mereka gemetar. Mata mereka berair dan mulut mereka sedikit terbuka, seolah-olah mereka akan mengerang. Energi merah muda yang mengalir ke jari-jarinya adalah kekuatan sejati api hasrat yang telah disempurnakan Yaoji melalui ratusan pertempuran. Bahkan akibatnya sudah cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya terlihat jelek, belum lagi orang yang telah mengambil semuanya. Dia menunjukkan ekspresi puas diri dan mendongak. Dia ingin mengagumi ekspresi buruk pemilik jari yang terbakar nafsu namun tidak dapat melampiaskannya. Harus diketahui bahwa ini adalah hobinya yang terbesar. Tanpa diduga, wajah cantik Yaoji berubah pucat begitu melihatnya. Pada saat ini, Zhang Fan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak tampak tenggelam dalam lautan keinginan. Tepat saat hati Yaoji mencelos dan ia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, rasa sakit yang menusup tiba-tiba membanjirinya bagai air pasang, menenggelamkannya dalam sekejap. Rangan itu terdengar lagi, tetapi kali ini, tidak ada rasa tergoda. Sebaliknya, ada rasa sakit yang tak berujung di dalamnya. Hanya dengan mendengarkannya, seseorang akan merasa seolah-olah mereka mengalaminya sendiri, dan wajah mereka akan menunjukkan ekspresi kesakitan. Orang bisa membayangkan seberapa besar rasa sakitnya. Berapi api, membara. Ketika dia merasa ada yang tidak beres, Yaoji ingin menarik kembali kekuatan sejati api hasratnya, menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Sebagai seorang kultifator yang tinggal di bawah atap orang lain, sama sekali tidak ada halangan baginya untuk melakukannya. Tanpa diduga, dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dalam sekejap, seluruh kekuatan sejati api keinginan yang mengalir ke tubuhnya dibalut oleh kekuatan spiritual yang semerah matahari terbit dan langsung terbakar. Kekuatan sejati ini diperoleh Yaoji dengan membakar nafsunya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan ini terhubung dengan jantung dan darahnya, sehingga ia dapat mengendalikannya dengan bebas. Namun, karena hal ini pula, ketika produk kekuatan sejati api hasrat dibakar sedikit demi sedikit, rasa sakit yang ditimbulkannya juga memengaruhi tubuhnya. Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat menawan. Semua pakaiannya basah oleh keringat, menempel di kulitnya. Alih-alih terlihat menggoda, dia malah terlihat malu. Jika seseorang memiliki penglihatan yang baik, dia dapat melihat melalui pakaian tipisnya bahwa dia memiliki banyak bulu kuduk merinding di sekujur tubuhnya, entah karena kesakitan atau ketakutan. Seorang kultifator di alam fondasi bangunan. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa pemuda berpenampilan biasa di depannya ini adalah seorang kultifator di alam fondasi bangunan, sama seperti dirinya, dan dia adalah musuh bebuyutannya. Kalau saja dia sudah tahu sebelumnya, dia pasti tidak akan berani menyerangnya. Kekuatan sejati api hasrat yang Yaoji kembangkan sangat cepat, dan juga sangat kuat saat digunakan. Dia bisa mengalahkan musuhnya tanpa menggunakan senjatanya. Namun, selalu ada kelebihan dan kekurangan di dunia ini, dan tidak ada yang namanya jaminan. Kekuatan suci yang dipupuk oleh kekuatan sejati api keinginan juga memiliki musuh bebuyutan. Itu adalah dao es dan api mengamuk. Para kultifator yang mengolah kedua jenis teknik kultifasi ini tidak takut dengan kekuatan sejati api hasratnya. Dao es, seperti keluarga Huo di Pulau Misterius, tidak hanya dapat menghentikan kekuatan sejati api keinginan dalam sekejap, tetapi juga dapat memengaruhi tubuhnya, mencegahnya membakar nafsunya untuk melakukan kekuatan suci. Meskipun dao api mengamuk tidak sekuat kekuatan sejati api, api, api mengamuk, api keinginan, tetapi itu cukup untuk membuat sebagian besar kekuatan sucinya tidak efektif. Misalnya, kekuatan sejati api hasrat yang Yaoji tuangkan ke tubuh Zhang Fan telah terbakar habis. Karena hubungan antara jantung dan darahnya, bahkan tubuhnya pun terluka. Rasa sakit fisiknya tidak menjadi masalah besar, namun hilangnya kekuatan sejati api keinginan membuat hatinya sakit. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan sejati api hasrat yang dikonsumsinya tidak dapat diisi ulang bahkan jika dia mengadakan 10 pertemuan terbuka lagi. Itu adalah kehilangan yang sangat besar. Jika dia tahu sebelumnya bahwa pihak lain adalah seorang kultifator foundation establishment yang ahli dalam dao api, dia pasti tidak akan berani mengarahkan kekuatan sejatinya ke dalam tubuhnya dengan gegabuh. Bahkan jika dia tidak punya pilihan selain bertarung, dia pasti akan bersembunyi jauh dan menggunakan seni dharma dan alat spiritual untuk bertarung. Mendekatinya seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Saat ini, daging sudah berada di talenan. Yaoji bahkan tidak bisa bicara. Dia bahkan tidak berani menunjukkan ekspresi kesakitannya. Dia hanya menatapnya dengan penuh rasa kasihan sambil meneteskan air mata, berharap Yaoji akan mengasihaninya. Tepat pada saat ini, raut wajah Zhang Fan berubah. Dia melihat keluar jendela seolah-olah dia merasakan sesuatu. Gerakannya sangat kecil, dan dia langsung kembali normal. Jika Yaoji tidak memperhatikan dengan saksama, dia tidak akan menyadarinya. Saat dia menoleh ke belakang, kekuatan spiritual yang melonjak di jarinya tampak mandek. Yaoji langsung gembira. Dia pikir pria ini bukanlah pria berhati dingin. Dia bahkan bisa menyentuh wanita menggoda seperti dia. Saat dia hendak menggodanya lagi, situasinya tiba-tiba berubah. Garis api muncul dari jari itu, seolah-olah berada di wilayah tak bertuan, mengabaikan api keinginan sejati dalam tubuhnya. Garis itu langsung naik di sepanjang meridian lengannya, melewati bahu dan lehernya, dan samar-samar mengalir menuju dantiannya. Ah! Pada saat ini, wajah cantik Yaoji telah berubah pucat. Wajahnya hanya bisa digambarkan sebagai pucat pasi. Jika garis api ini menembus bagian vital dantiannya, kekuatan nafsu sejati yang telah ia kembangkan dengan susah payah seumur hidupnya akan terbakar habis. Itu lebih buruk daripada kematian. Ketika garis api ini mengalir ke leher Yaoji, panas dan ketakutan menyatu, merangsang rambut indahnya hingga hampir berdiri. Tiba-tiba, garis api itu berhenti dan kemudian surut seperti air pasang. Kemudian, dia merasa tangannya terasa ringan. Jari mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Di depannya, hanya ada kulit Huang Cheng yang seputih kulit wanita. Seperti kilat, Yaoji menarik tangannya yang berkeringat dan meletakkannya di belakang punggungnya. Wajahnya menunjukkan bahwa dia baru saja selamat dari bencana, seolah-olah itu sudah terjadi seumur hidup. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kecuali dia dan Zhang Fan, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mendukungnya, tetapi kemudian dia menegang dan menariknya kembali. Dia tidak tahu bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia telah berkelana bola bali antara hidup dan mati. Kakak, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Pada saat ini, Huang Cheng akhirnya menarik matanya keluar dari jurang yang dalam. Dia melangkah maju untuk memegang tangan Yaoji dan bertanya dengan khawatir. Tidak, tidak ada apa-apa. Yaoji mendonga dan melihat wajah Zhang Fan yang tersenyum. Senyum menawannya membeku dan dia berkata dengan suara rendah dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun Huang Cheng memegang tangannya sekarang, dia hanya butuh sedikit kekuatan untuk membuat hobinya yang terbesar muncul lagi. Masalahnya, dia tidak berani memberinya keberanian lagi. Baru saja, dia hampir mati. Jika Huang Cheng tidak berbicara pada saat yang tepat, dia tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Jika sesuatu terjadi, dia mungkin tidak akan dapat melihat matahari besok. Hobi memang penting, tetapi hidup lebih penting. Seorang kultifator seperti Yaoji, yang telah lama hidup di dunia fana, mengetahui hal ini lebih baik daripada siapapun. Tuan muda, silakan duduk. Saya akan turun dan berganti pakaian dulu. Setelah itu saya akan melayani Anda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata padanya dan menarik tangannya kembali. Dia tidak menunggu jawabannya dan bahkan tidak berani menatap Zhang Fan. Dia turun ke bawah. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia peduli dengan hal-hal seperti sikap diam dan etiket. Gerakannya begitu cepat hingga Huang Cheng merasa tangannya tergelincir. Tepat saat dia hendak memintanya untuk tinggal, dia melihat sesosok tubuh melintas di depannya, dan suara yang tertinggal itu bertahan di udara. Huang Cheng tertegun. Dia berbalik dan bertanya, kakak Zhang, ada apa dengannya? Apa yang salah? Zhang Fan terkekeh dan berkata asal-asalan, mungkin dia pemalu. Malu, Huang Cheng menganggup mengerti dan berkata dengan penuh kerinduan, dia sangat imut. Engah. Bahkan dengan kekuatan mental Zhang Fan, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk anggur saat mencapai tenggorokannya. Anda melihat wajah Huang Cheng yang bingung, Zhang Fan terdiam. Pada saat yang sama, dia merasa beruntung karena mereka hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Jika itu adalah para tetua di keluarganya, hidupnya akan dipersingkat lebih dari 10 tahun. Setelah beberapa saat, ketika Huang Cheng sadar kembali, Zhang Fan bertanya, Saudara Huang, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di sekitar sini baru-baru ini? Saya baru di sini, jadi saya ingin tahu lebih banyak tentangnya. Tidak ada yang besar. Huang Cheng menggaruk kepalanya dan melihat ke arah tangga lagi. Melihat tidak ada gerakan, dia tampak kecewa. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Benar, sesuatu terjadi di Pulau Misterius dan Pulau Tiga Mayat. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang. Sepertinya mereka menyinggung beberapa orang berkuasa. Hanya dalam waktu sehari, mereka semua menghilang tanpa jejak. Pak Man Chen juga berpesan agar saya bermain-main saja di Kepulauan Penghancur Bintang dan jangan pergi ke sana, nanti saya yang kena tembak. Meskipun dia tahu bahwa mereka akan membuat pilihan seperti itu, Zhang Fan tetap merasa senang ketika mendengarnya sendiri. Bukan perasaan yang baik untuk memulai hidup baru dari ribuan mil jauhnya dari rumah. Fondasinya yang telah dibangun selama ratusan tahun hancur dalam satu hari. 163. Karena keluarga Huo dari Pulau Mendalam dan Pulau Tiga Mayat cukup pintar untuk menjauh demi menghindari bencana, maka masalah ini harus berakhir di sini untuk sementara waktu. Ketika mereka bertemu lagi di masa depan, ketika yang kuat dan yang lemah sudah berbeda, maka aku akan mengenal mereka lebih baik. Mengesampingkan masalah ini, Zhang Fan memikirkan tentang informasi yang secara tidak sengaja diungkapkan Huang Cheng tadi. Pulau bintang kita yang hancur. Enam kata ini keluar dari mulutnya secara alami dan tanpa hambatan apapun. Dari ekspresinya, seolah-olah dia hanya berbicara tentang halamannya sendiri. Sikap apa adanya seorang majikan bukanlah sesuatu yang bisa ditumbuhkan oleh keluarga biasa di pulau itu. Pada saat yang sama, dia dalam hati bersuka cita karena dia tidak mengeluarkan token utusan. Awalnya, dia telah menekan kultivasinya untuk memanfaatkan identitas ini. Untungnya, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke luar jendela lagi. Sebelumnya, ketika Yao Ji menyerang, ada gerakan aneh di luar jendela. Saat itu, dia sedang bertarung dan tidak punya waktu untuk mencarinya. Ketika semuanya berakhir, dia ingin mencarinya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Tanpa diduga, dia tidak menemukan sumber gangguan itu, tetapi melihat sosok yang dikenalnya. Seorang anak laki-laki muda berpakaian compang camping, yang tampaknya berusia sekitar 11 atau 12 tahun dan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, keluar dari kerumunan. Dia menutupi pantatnya dengan satu tangan dan mendorong orang-orang di depannya dengan tangan lainnya saat dia melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Ia bahkan belum melangkah dua langkah ketika sebuah sepatu sulaman usang, yang tampaknya telah dipakai selama tidak kurang dari 10 tahun, tiba-tiba terbang di udara. Seolah-olah mendapat pertolongan dari Tuhan, sepatu itu tiba-tiba jatuh di kepala anak itu, menyebabkannya terhuyung-huyung dan tidak dapat berakselerasi. Terlebih lagi, pantatnya hampir hancur oleh penggilas adonan yang mengikutinya dari dekat. Tepat saat pantat anak itu menyusut untuk menghindari serangan, ia merangkak di bawah selangkangan seorang pejalan kaki di depannya. Pada saat yang sama, pemilik sepatu bersulam dan penggilas adonan itu menampakkan dirinya. Dia adalah seorang wanita parubaya dengan pinggang seperti ember. Dia memegang penggilas adonan di satu tangan dan sepatu bersulam di tangan lainnya. Kakinya, yang sebesar perahu naga, berada di tanah. Tanpa diduga, dia mampu bergerak seolah-olah sedang terbang, dan tidak terseret oleh anak muda di depannya sedikitpun. Melihat dia kabur lagi, wanita parubaya itu berteriak sambil mengejarnya, bocah kecil, kau masih lari. Beranikah kau berhenti untukku? Kamu seorang pria, jika kamu bilang ingin lari, larilah. Jangan pernah berhenti. Meski jadwalnya padat, anak itu masih sempat berbalik dan berteriak. Kalian boleh lari, tapi tinggalkan batu roh itu. Bagaimana mungkin yang mulia memiliki batu roh? Aku punya kotoran roh. Apakah anda menginginkannya? Sial, dasar bajingan kecil. Kau pikir kau bisa menipuku? Siapa yang tidak tahu bahwa kamu telah menyembeli dua ekor domba gemuk hari ini? Jika kamu tidak menyerahkannya dengan patuh dan membiarkan wanita tua ini menangkapmu, wanita tua ini akan mengembalikannya kepadamu dan berpura-pura bahwa aku tidak pernah melahirkanmu. Domba gemuk. Ketika Zhang Fan dan Huang Cheng mendengar ini, mereka saling memandang. Mengapa kalimat ini terdengar sangat canggung, terutama ketika mengacu pada diri mereka sendiri? Bajingan, mulut bajingan mana yang secepat itu? Anak di depan tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikannya lagi saat mendengar ini, dan ia mulai mengumpat. Sambil mengumpat, ia bergerak cepat dan menyelinap di antara kerumunan. Ia sangat licin, dan seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Goudan, akhirnya kau mengakuinya. Serahkan padaku. Kasihanilah aku karena telah membesarkanmu dengan susah payah, dan beginilah caramu membalas budiku. Melihat dirinya tak mampu mengejar, perempuan parubaya itu pun bersikap kasihan dan hampir berguling-guling di tanah. Ketika Goudan mendengar ini, dia benar-benar tercengang. Dia segera berbalik dan berkata dengan marah, kamu bisa pergi dan bersembunyi. Saat aku berusia tiga tahun, aku membantumu mencuri kosmetik. Saat aku berusia lima tahun, aku membuatkan anggur untukmu. Saat aku berusia tujuh tahun, aku mulai membantumu. Sekarang kamu tidak bisa menjualnya, bukankah itu karena aku mendukungmu? Kapan giliranmu untuk membantuku? Goudan berkata dengan gugup dan jengkel. Tepat saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan, ayo, dan berbalik untuk berlari. Namun, sudah terlambat. Dia bahkan belum melangkah dua langkah ketika kerah bajunya ditarik. Masih berlari, kenapa kamu tidak berlari lagi? Wanita parubaya itu melambaikan alat penggilas adonan dan berkata dengan bangga. Kamu curang. Memangnya kenapa kalau aku curang? Katakan saja padaku, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Serahkan saja, apa-apaan ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia menggunakan jurus, Cicada Seding It's Carapes, yang sudah dikenalnya lagi. Namun, wanita parubaya itu jelas tidak mudah dihadapi. Tepat saat tangannya menjadi ringan, dia mengangkat lututnya dan memukul pantat Goudan. Dia langsung membuatnya jatuh terduduk. Tubuh Goudan benar-benar sangat lincah. Tepat saat ia mendarat di tanah, ia melihat seorang pria jorok tergeletak di tanah di depannya, menghalangi jalannya. Tanpa henti, ia langsung berguling ke depan, dan kepalanya membentur dada pria itu saat ia berguling. Pria yang tergeletak di tanah itu jelas merupakan salah satu anggota rapat terbuka sebelumnya. Saat ini, dia masih linglung. Dia tidak banyak bereaksi bahkan setelah dipukul oleh Goudan. Dia hanya membuka matanya dalam keadaan linglung dan melihat kaki besar di depannya. Dia tanpa sadar memeluknya. Kali ini, dia dalam masalah. Wanita parubaya itu terhuyung tetapi tidak berhenti. Dia langsung menyeret pria itu maju empat atau lima langkah lagi. Goudan memanfaatkan fakta bahwa wanita itu melambat dan berjalan ke kerumunan. Bocah kecil, lebih baik kau menggunakannya untuk menyenangkan seorang gadis kecil daripada menunjukkan baktimu padaku. Dasar bajingan tak berperasaan. Melihat tak sanggup mengejar, perempuan parubaya itu membuang barang-barang di tangannya dan berkacak pinggang seraya mengumpat. Goudan sudah tidak terlihat lagi di antara kerumunan. Sebaliknya, sebuah suara perlahan terdengar dan membuatnya tersedak karena marah. Memangnya kenapa kalau aku menggunakannya untuk menyenangkan lingger? Siapa yang memintamu memiliki wajah setua itu? Hanya hantu yang menginginkannya. Anda. Kemarahan memuncak di hatinya. Dia membuka mulutnya dan ingin mengumpat, tetapi dia menghilang lagi. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Setelah menahannya berulang kali, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Dia mengayunkan kakinya, menginjaknya, dan menghancurkannya. Setelah menyelesaikan tiga tindakan ini, dia tampak sedikit lebih rileks. Dia berbalik dan pergi dengan marah. Di tanah, hanya ada seorang yang menyedihkan yang menutupi selangkangannya dengan kedua tangan dan bahkan tidak bisa berteriak. Tindakan wanita parubaya itu benar-benar mulus. Meskipun Zhang Fan dan Huang Cheng sama-sama penggarap abadi, mereka tetap merasakan hawa dingin di selangkangan mereka saat melihatnya. Rasa dingin muncul di hati mereka. Saat mereka melihat orang yang tergeletak di tanah, tatapan mereka juga dipenuhi rasa kasihan. Kasihan sekali orangnya, tamatlah riwayatnya. Saat mereka berdua berduka atas kepergiannya, mereka melihat sesosok tubuh kecil berjongkok dan keluar dari kerumunan. Seperti hantu, ia berlari ke sisi orang malang yang tergeletak di tanah. Ia berjongkok dan merabah-rabah. Tak lama kemudian, ia tampak memegang sesuatu di tangannya. Dengan suara, swiss ia berlari lagi. Meskipun gerakannya cepat, kedua orang di atas sana menatap tajam. Mereka melihat dengan jelas bahwa pemilik kantong orang malang itu telah berubah begitu saja. Kakak Zhang, anak ini benar-benar punya niatan. Huang Cheng selesai menonton pertunjukan itu. Dia berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti di tengah-tengah kata-katanya. Di depannya, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi sangat serius. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu yang penting. Dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Setelah waktu yang lama, Huang Cheng masih tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kakak Zhang, ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Zhang Fan terkejut sesaat, seolah-olah dia baru saja bangun. Dia melihat ke tangga dan berkata kepada Huang Cheng, Saudara Huang, nikmatilah dulu. Saya ada sesuatu yang harus dilakukan dan akan pergi dulu. Sampai jumpa di masa depan. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya, tidak ada seorang pun di kursi itu. Di bawah tatapan mata orang banyak, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tepat pada saat ini, sesosok cantik muncul di tangga. Itu tidak lain adalah Yao Ji. Dia pertama-tama melirik kursi Zhang Fan dengan hati-hati. Melihat tidak ada seorang pun di sana, dia awalnya tercengang. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi senang. Dia dengan cepat menggoyangkan pantatnya dan datang di depan Huang Cheng. Melihat itu adalah dia, Huang Cheng sangat gembira. Kesedihan yang disebabkan oleh kepergian Zhang Fan tiba-tiba menghilang. Di depannya, tidak ada apa-apa selain wajah cantik dan jurang tanpa dasar. Pada saat ini, Zhang Fan menyembunyikan napasnya dan diam-diam mengikuti di belakang Go dan R. Ketika dia pergi, Yao Ji baru saja menaiki tangga. Saat itu, dia tidak peduli apakah Huang Cheng, si domba kecil, bisa lolos dari mulut harimau atau tidak. Lagi pula, sulit untuk mengatakan siapa serigala dan siapa domba. Napas yang tiba-tiba muncul di luar jendela telah mengganggunya. Karena dia tidak dapat menemukan jejaknya, jelas bahwa kultivasi orang itu lebih tinggi darinya. Selain itu, jelas bahwa orang itu memiliki niat baik terhadap Huang Cheng. Kemungkinan besar, itu adalah pion rahasia yang dikirim oleh keluarga Huang Cheng untuk melindunginya. Kalau tidak, mengapa seorang ahli di tahap tengah alam bangunan fondasi mengikuti pantat seorang pemuda tanpa alasan? Jika saja hal itu tidak terjadi begitu tiba-tiba, Zhang Fan benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Huang Cheng. Ia ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang para kultivator di luar negeri. Baik untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu atau untuk mendapatkan teman, itu akan baik. Sayangnya, ia hanya bisa menunggu sampai nanti. Ketika Gowdan berbalik dan mencari mayat orang yang tergeletak di tanah dan mengambil kantong itu, Zhang Fan akhirnya dapat melihat wajahnya dengan jelas. Karena ekspresi inilah ia memutuskan untuk mengikuti Gowdan. Ekspres dikejar sepanjang jalan, dan wajahnya merah menyala. Keringatnya menetes, dan bahkan ada bercak-bercak debu hitam dan putih di wajahnya. Namun, ini tidak dapat menutupi kiungu yang sangat murni yang muncul darinya. Hanya dengan satu pandangan, Zhang Fan memastikan bahwa itu adalah aura akar spiritual. Dalam dunia kultivasi, metode untuk mendeteksi akar spiritual tidak lain adalah dengan menggunakan kekuatan spiritual dari atribut yang berbeda untuk menyelidiki tubuh orang yang sedang diuji. Jika atributnya sama dengan akar spiritual, akar spiritual itu sendiri akan terstimulasi dan menyerap sedikit kekuatan spiritual dari atribut yang sama. Mungkin ini adalah reaksi naluriah terhadap stres. Yaitu untuk memperkuat diri sendiri atau untuk menolak kekuatan yang berbeda. Tidak seorang pun dapat mengatakannya dengan pasti. Mereka hanya mengetahui bahwa ada karakteristik seperti itu, sehingga karakteristik itu digunakan dalam pendeteksian akar spiritual. Di masa lalu, Zhang Fan juga mengalami kejadian yang sama. Akar spiritual bukanlah benda mati seperti boneka marionet. Ia bergerak ketika ditarik, dan tidak akan bergerak jika tidak ditarik. Setelah reaksi dirangsang, akar spiritual yang menyerap sedikit atribut kekuatan spiritual yang sama akan terus memanifestasikan atributnya. Butuh waktu sekitar satu jam sebelum menghilang. Dalam proses pembubaran, reaksi akar spiritual secara bertahap melemah. Sebelumnya, jika Zhang Fan tidak mengagumi kepintaran anak ini, dia akan mengabaikannya. Aura ungu muncul ketika kekuatan spiritual atribut guntur masuk dan diserap oleh akar spiritual. Selain itu, dilihat dari kemurnian aura ungu, bakat Gowdan sebenarnya sangat bagus. Kemungkinan besar itu adalah akar spiritual langka, akar spiritual guntur. Itu juga karena aura ungu itu murni tanpa kotoran. Itu juga menunjukkan bahwa orang yang mengujinya adalah orang yang jujur. Pilihan pertama adalah kekuatan spiritual atribut guntur, dan hasilnya ditemukan dalam satu percobaan. Menurut akal sehat, pendeteksian akar spiritual secara alami akan dimulai dengan lima elemen kekuatan spiritual. Kecuali jika orang tersebut ahli dalam atribut guntur, atau ada metode rahasia di sekte yang dapat melihat tanda-tanda akar spiritual guntur di permukaan. Sekolah Sen Siau. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia? Semua ini samar-samar menunjuk pada tujuan Zhang Fan kali ini. 164 Di kota kecil itu, ada istana kebahagiaan yang mewah, pondok beratap jerami yang bobrok, jalan utama yang dapat menampung empat kereta kuda, dan gang kecil yang sulit dilalui orang berdampingan. Lingkungan jalan yang rumit itu seperti halamannya sendiri bagi Gowdan. Ada sembilan tikungan dan belokan di setiap langkah. Kalau saja indera keilahiannya tidak terkunci, dia mungkin telah kehilangannya. Zhang Fan mengikutinya dari belakang. Ia melihat Gowdan tersandung di sebuah kios dan mengambil sebuah jepit rambut perak kecil. Kemudian, ia menyelinap ke pintu belakang sebuah restoran dan langsung diusir. Gowdan membawa karung goni di tubuhnya. Karung goni itu tampak kotor. Tidak seorang pun tahu apa isinya. Bagian atasnya berminyak dan licin, dan bagian bawahnya meneteskan cairan. Ada jejak basah yang jelas tertinggal di tempat Gowdan berjalan. Tak lama kemudian, mereka sudah keluar kota, menyusuri jalan setapak yang sepi dan berbelok di sebuah sudut. Rumput liar di jalan setapak mencapai pinggangnya dan menutupi jalan setapak dari waktu ke waktu. Jelas tidak banyak orang di sana. Gowdan tampaknya sangat mengenal tempat ini. Dia tidak melihat kakinya dan hanya berjalan maju. Setelah beberapa saat, dia tiba di tujuannya. Itu adalah kuil tau kecil yang sudah lama ditinggalkan. Dilihat dari strukturnya, bahkan sebelum ditinggalkan, kuil itu hanyalah kuil untuk desa kecil atau tempat beribadah bagi keluarga kecil. Kenyataannya memang begitu. Kota kecil ini dulunya adalah desa nelayan kecil dengan sekitar 100 orang penduduk. Sebuah kuil tau sudah cukup. Lagi pula, sulit untuk memberi makan satu atau dua pendeta tau, apalagi sebuah kuil tau. Setelah kota kecil itu dibangun, penduduk desa nelayan pindah ke sana. Tentu saja, kuil tau ini ditinggalkan. Sekarang, kuil itu hanya berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan tempat berteduh bagi anak-anak pengemis di kota itu. Di depan kuil tau kecil, Gowdan melihat sekeliling. Kemudian, dia menunjuk ke pintu masuk dan bersiul. Begitu peluit berbunyi, segerombolan pengemis anak-anak menyerbu keluar dan mengelilingi Gowdan. Mereka memanggilnya sambil tangan mereka meraih karung goni berminyak. Awalnya, Gowdan masih tersenyum lebar, tetapi ketika melihat situasi itu, ia buru-buru mengulurkan tangannya dan menepis tangan-tangan kecil yang kotor itu. Ia kemudian menarik dua atau tiga orang tua, yang tampak seperti pemimpin pengemis, ke samping, dan mulai berbicara dengan suara pelan. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah mencapai kesepakatan. Gowdan membuka karung goni dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya, lalu menyerahkannya kepada pengemis anak-anak. Itu hanya campuran makanan dan anggur. Jika itu diberikan kepada keluarga kaya, bahkan anjing pun tidak akan memakannya. Namun bagi pengemis kecil ini, itu sudah menjadi makanan lesat yang luar biasa. Dilihat dari ekspresi gembira mereka, orang bisa tahu satu atau dua hal. Dari kejauhan, Gowdan menepuk dadanya dan mengatakan sesuatu kepada mereka. Kemudian, ia mengambil seekor anak anjing kurus yang jelas-jelas kekurangan gizi dan menggendongnya. Ia lalu melambaikan tangan dan pergi. Kali ini, tujuannya jauh lebih jelas. Di alam liar, tidak ada jalan untuk berbelok. Ia hanya berlari di sepanjang jalan berlumpur. Jauh lebih mudah baginya untuk mengikutinya. Dia tidak mengikutinya terlalu dekat sebelumnya, bukan karena dia takut si pintar kecil akan menemukannya, tetapi karena dia khawatir orang yang ingin ditemui Gowdan mungkin seorang kultifator dari sekte Sensiao. Di antara kelompok kultifator ini, bahkan mereka yang dikirim untuk memblokir rute pelarian berada pada tahap pendirian fondasi. Mudah untuk membayangkan pelaksana yang sebenarnya. Pasti ada banyak ahli di antara mereka, jadi lebih baik menghindari konflik jika memungkinkan. Sayangnya, setelah mengikutinya begitu lama, Zhang Fan sudah bisa melihat bahwa Gowdan tidak akan bertemu dengan orang-orang dari sekolah Sensiao seperti yang dipikirkannya. Itu seperti apa yang dikatakan ibunya, dia akan menemukan, gadis kecil. Setelah berjalan beberapa saat, di ujung jalan berlumpur itu, sebuah sungai jernih menghalangi jalan. Ada sebuah jembatan kayu kecil yang membentang di kedua sisinya. Aliran sungai jernih dan dangkal, dan jembatan kayunya kokoh dan sederhana. Tidak ada hiasan apapun di atasnya, hanya lumut yang samar-samar terlihat. Jejak-jejak dan jejak kuda tidak jelas, memperlihatkan jejak-jejak waktu. Di ujung lain sungai, terdapat sebidang tanah subur dengan persediaan air yang lengkap. Ada banyak pagar bambu dan rumah-rumah desa. Jalan setapak saling bersilangan, memancarkan nuansa kesederhanaan dan ketenangan. Di tengah desa kecil Nan Elok ini, berdiri sebuah rumah bangsawan yang tenang. Di bawah cahaya senja matahari terbenam, suasananya tenang dan tenteram, seperti seorang lelaki tua di penghujung hidupnya, bersandar di pagar dan menatap kekejauhan. Gou dan berjalan melewati bagian depan rumah besar itu dengan perasaan akrab, tetapi tidak masuk. Ia menyusuri kaki tembok ke sudut belakang, bersandar pada pohon, dan melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sekitar, jadi ia tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, ia mengeluarkan anak anjing itu dari dadanya. Pada saat ini, Zhang Fan kurang lebih mengerti, jadi dia tidak tinggal terlalu jauh. Dia memperhatikan kata-kata dan tindakan Gou dan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Dia melihat Gou dan mengangkat kedua kaki anak anjing itu dan menggoyangkannya di depannya. Dia bergumam, kau seekor anjing, dan aku juga seekor anjing. Ini benar-benar takdir. Gou, R, bantulah kakakmu Gou dan kali ini. Korbankan sedikit dirimu, dan nanti biarkan linger yang patuh mengobati lukamu. Sambil berkata demikian, tangan Gou dan meluncur ke bawah, mengikuti bulu itu. Anak anjing itu tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mulai melawan dengan sekuat tenaga. Sayangnya, sudah terlambat. Salah satu kaki belakangnya jatuh ke cakar iblis tanpa perlawanan apapun. Kaca, sebuah suara renyah terdengar. Tangan Gou dan bergerak sangat cepat. Dengan gerakan memutar dan menggesek, dia langsung menutup mulut anak anjing itu. Mulut anak anjing itu tersumbat, jadi ia tidak bisa bersuara. Ia hanya bisa merengek, terdengar sangat menyedihkan. Kaki belakang yang menyedihkan itu terus berkedut, lalu terkulai tidak wajar. Hehehe, itu akan selesai sebentar lagi. Gou dan tampak sangat puas dengan hasil karyanya. Ia tersenyum sambil menjepit anak anjing itu di bawah ketiaknya, dan meludahi telapak tangannya. Kemudian, dengan menggunakan tangan dan kakinya, ia dengan cepat memanjat pohon yang bengkok di belakangnya seperti seekor monyet. Dengan bantuan ayunan, ia mendarat di halaman. Semua tindakan Gou dan terlihat oleh Zhang Fan. Meskipun dia semakin yakin bahwa perjalanan Gou dan tidak ada hubungannya dengan sekolah Sensiao, hal itu sedikit banyak menarik perhatiannya. Karena dia sudah ada di sini, tidak ada salahnya mengikutinya untuk melihat-lihat. Setelah menunggu beberapa saat, dalam kesadaran ilahinya, Gou dan sudah berjalan jauh. Baru kemudian Zhang Fan melompat dan memasuki halaman. Begitu dia masuk, dia melihat pemandangan halaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat sekeliling, diam-diam memuji dalam hatinya. Jalan berbatu itu bagaikan jalan liar, berkelok lurus hingga kekejauhan. Di sisi kiri dan kanan jalan setapak, terdapat bebatuan dan batu-batuan yang terjal. Mata air pegunungan menyembur keluar, entah mengalir dengan tenang, seperti alunan musik kuno yang jernih, atau menetes dari atas, secara bertahap membuat tanah berkabut, seperti munculnya awan dan asap. Berjalan menyusuri jalan setapak kecil itu, ia melihat pohon pinus, naga dan ular, bambu yang menghalangi angin dan hujan, ratusan bunga ditanam, banyak di antaranya merupakan spesies eksotis, beberapa membentuk hutan, beberapa berupa cabang-cabang tunggal, beberapa tampak cerah dan indah, beberapa tampak anggun dan aneh, bagaikan sebuah lukisan. Di ujung jalan, ada koridor yang berkelok-kelok. Koridor yang berkelok-kelok itu terbuat dari kayu cendana merah, diukir dengan awan dan kabut, hasil karya yang sangat indah. Kadang-kadang, saat hujan, lumut tumbuh, sehingga secara alami membuatnya tampak kuno. Berliku-liku, pemandangan berubah setiap kali melangkah, seolah-olah keempat musim berkumpul di satu halaman. Terlalu banyak yang bisa dilihat oleh mata. Berjalan di dalamnya, seseorang tidak merasakan berlalunya waktu. Pemandangan seperti ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemilik halaman ini memiliki pikiran yang dalam. Selain memuji, Zhang Fan diam-diam memiliki keraguan di dalam hatinya. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa dekorasi ini sama-samar memiliki sedikit gaya dari sembilan provinsi, bukan gaya dari luar negeri. Begitu saja, dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas. 180 kaki jauhnya, ada sebuah kolam yang dipenuhi bunga teratai, sebuah pavilion dibangun di atasnya, tirai sutra biru dan ungu menghalangi sinar matahari. Di dalam pavilion, di samping pagar batu, dua orang kecil tengah mengobrol riang. Zhang Fan berhenti berjalan. Pada jarak ini, dia tidak perlu khawatir kedua anak itu akan menemukan jejaknya. Itu juga tidak menghalanginya untuk menyelidiki pergerakan di dalam. Itu adalah tempat yang paling cocok. Dari kedua anak itu, seorang berusia 11 atau 12 tahun, berpakaian semraut, wajahnya penuh kecerdasan, siapa lagi kalau bukan Goudan. Orang lainnya adalah seorang gadis kecil yang cantik berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Kulitnya lembut dan putih, dan wajahnya yang bulat tampak selalu tersenyum. Dua lesung pipit menghiasi wajahnya, dan dia mengenakan pakaian berwarna kuning muda, yang membuat kulitnya tampak lebih bersih. Dia seperti tunas yang baru saja tumbuh di musim semi, yang membuat orang tidak ingin menyakitinya. Di pelukannya, seekor musang putih kecil berbaring, sesekali menjulurkan kepalanya, menjilati telapak tangan lembut gadis kecil itu. Ketika lidah musang putih mengjilat, lidahnya terasa lembut dan lembab, seringkali menyebabkan gadis kecil itu tertawa jernih dan merdu. Ling, R, apa yang kamu berikan pada tikus ini? Seolah terpesona oleh tawa gadis kecil itu, Goudan menggunakan punggung tangannya yang kotor untuk menggosoknya, lalu membuka mulutnya untuk bertanya dengan iri. Adapun apakah dia iri karena musang putih itu diberi makan oleh lingar, atau karena musang itu dapat menjilati tangan kecil lingar, tidak seorang pun tahu, dia mungkin juga tidak mengetahuinya di dalam hatinya. Siaobai bukan tikus. Lingar memarahi, lalu segera tersenyum dan berkata, ini adalah sesuatu yang ayah susah payah cari untuk lingar, itu adalah musang putih. Siaobai, kamu bukan tikus, kan? Beritahu kakak Goudan. Ling, R mengangkat musang putih itu, memandangi ekspresi seriusnya, seolah-olah musang putih itu benar-benar dapat berbicara. Kemudian, situasi aneh muncul di depan mata Zhang Fan. Kepala kecil musang putih itu menghadap pagar batu, tirai, dan tidak ada tanda-tanda Goudan. Batuk-batuk, saudari Lingar, kakak ada di sini. Goudan mendengar tawanya yang seperti lonceng, tetapi tidak dapat melihat wajahnya yang tersenyum. Dalam kecemasannya, ia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyesalinya. Ah, saudari Lingar, bukan itu maksudku, aku. Di tengah hirup pikuk kota, Goudan yang selalu berpikir cepat dan tidak pernah menderita kerugian, tiba-tiba terdiam di hadapan Lingar. Ia tergagap cukup lama, tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Oh, maafkan aku, saudara Goudan. Wajah Lingar sedikit sedih, dan tangan kecil yang memegang musang putih itu juga terkulai lembut. Tanpa sadar ia memeluk musang putih itu, seolah-olah hanya dengan begitu ia bisa menyerap kehangatan. Ini, ini, ini semua salah kakak, kamu pantas dipukul. Saat berbicara, dia benar-benar menamparkan Goudan. Tamparan keras Goudan mendarat di wajahnya sendiri. Seolah itu belum cukup, dia mengangkat tangannya yang lain. Saudara Goudan, mengapa kamu memukul dirimu sendiri? Konyol sekali. Lingar tiba-tiba tersenyum. Senyumnya seringan awan dan angin, dan seolah-olah seratus bunga telah mekar. Seolah-olah tirai telah disingkirkan, dan sinar matahari bersinar masuk. Bahkan jika Zhang Fan melihat senyum ini dari jauh, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hati. Gadis kecil yang begitu cantik tidak cukup untuk menggambarkannya, tetapi dia tampaknya buta sejak lahir. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kasihan padanya? Seolah-olah semua kemalangan telah lenyap dalam senyuman ini. Senyum lingar begitu cerah sehingga membuat Goudan yang sedang menghadapinya terpesona. Dia baru tersadar setelah beberapa saat, lalu seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia memukul kepalanya, membuat suara yang keras. Kakak Linger, aku hampir lupa. Lihat, apa yang kakak bawakan untukmu? Seolah tersihir, sebuah jepit rambut perak dan seekor anak anjing yang hampir mati lemas di ketiaknya muncul di tangannya. 165. Jepit rambut perak hanya dijual di kios-kios kecil. Pengerjaannya masih kasar dan polanya sederhana. Bahkan para wanita di pasar tidak begitu memperhatikannya. Saat memegangnya, Goudan sedikit ragu. Namun, ini adalah aksesori terbaik yang bisa ditemukannya. Apa ini? Wajah Ling, R penuh dengan antisipasi saat dia membentangkan tangannya yang indah dan lembut di depannya. Goudan hanya bisa meletakkan jepit rambut perak itu di tangannya. Saat jepit rambut perak itu lepas dari tangannya, Goudan menyesalinya. Jepit rambut perak yang dibuat dengan kasar itu tampak semakin tidak sedap dipandang di tangan Linger yang sebening kristal. Mengenakan barang seperti itu tidak hanya tidak akan membuatnya tampak lebih cantik, tetapi juga akan memberikan efek sebaliknya. Dia cemas dan hendak mengambilnya kembali, tetapi Linger sudah menarik tangannya. Dia membelai jepit rambut perak itu dengan lembut dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Kemudian, dia dengan senang hati memasukkan jepit rambut itu ke rambutnya. Saudara Goudan, apakah menurutmu ini terlihat bagus? Menghadapi senyum cerah Linger, apalagi yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa berkata tanpa banyak percaya diri, kelihatannya bagus, kelihatannya bagus. Kemudian, ia menambahkan, di masa mendatang, aku akan membuatmu menjadi lebih baik. Pasti akan terlihat seratus kali lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia tampaknya merasa itu tidak cukup dan mengubah kata-katanya seribu kali. Iya, iya, seribu kali lebih baik. Linger tidak tahu apakah itu karena dia tidak bisa melihatnya atau karena dia hanya menginginkannya, tetapi Linger tampaknya tidak merasakan kegelisahan Goudan. Dia sangat gembira dan menyentuh jepit rambut perak di rambutnya dari waktu ke waktu, tampak sangat bahagia. Melihat bahwa dia benar-benar tidak keberatan, Goudan merasa lega. Dia tiba-tiba merasa bahwa jepit rambut perak itu tidak terlihat begitu buruk di antara aksesoris indah lainnya di kepala Linger. Guk-guk, guk-guk. Pada saat itu, terdengar gonggongan anjing yang menyedihkan. dan membuatnya ketakutan. Baru kemudian dia ingat bahwa dia masih memiliki seekor anak anjing yang menyedihkan di tangannya. Anak anjing ini sungguh tidak beruntung karena dipilih oleh Goudan. Pertama, kakinya patah, lalu ia hampir mati lemas di bawah ketiaknya. Sekarang, ia akhirnya keluar, tetapi tidak ada yang peduli. Ia sangat kesakitan sehingga ia hanya bisa menggonggong beberapa kali untuk menarik perhatian. Eh iya, kakak Goudan, ada apa dengan anak anjing itu? Sepertinya dia kesakitan. Ling, R mendengar anjing itu menggonggong dan memiringkan telinganya, bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu hanya patah kaki. Kakak merasa sangat kasihan. Ling, R, kamu suka binatang kecil, jadi aku membawanya ke sini untuk kamu lihat. Seolah-olah dia bukan orang yang mematahkan kaki anak anjing itu. Ekspresi eggface alami dan kata-katanya lancar. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Alis lingar yang halus sedikit berkerut, dan dia menunjukkan ekspresi enggan. Mulutnya yang kecil terbuka, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyingkirkan musang putih itu, meraba-raba anak anjing itu, dan membelainya dengan lembut. Di bawah kenyamanan tangan kecil lingar, anak anjing itu tampak jauh lebih baik. Ia tidak lagi menggonggong dan hanya merengek, seolah-olah mengatakan sesuatu. Dia mengeluarkan gulungan kain putih dan sebotol obat dari suatu tempat. Ling, R dengan lembut mengobati luka anak anjing itu. Melihat lingar sudah menyiapkan semua ini, wajah Gowdan memerah. Ia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Baru kemudian ia menyadari ada yang tidak beres. Sepertinya setiap kali ia datang, ia akan menemukan beberapa kucing dan anjing terluka. Lingar sudah terbiasa dengan hal itu. Apakah dia akan curiga? Hati Gowdan sedikit gelisah, dan dia diam-diam melirik lingar. Dia melihat bahwa lingar benar-benar fokus. Meskipun matanya masih kosong, tangannya tidak lamban. Kain putih halus itu telah membungkus kaki anak anjing yang patah itu berulang-ulang. Tindakan lingar lembut dan halus, dan itu menyenangkan mata. Namun, Gowdan telah melakukan ini berkali-kali, dan dia sudah lama terbiasa. Dalam kebosanannya, dia melihat musang putih yang diam-diam berbaring di samping. Sebelumnya, saat melihat musang putih itu sangat tenang dalam pelukan lingar, dan tampak sangat patuh, Gowdan tidak peduli. Ia dengan santai mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala musang putih itu. Belum lagi tangannya yang kotor, tindakan ini saja sudah sangat kasar. Si musang putih tidak memberinya muka apapun, dan memalingkan kepalanya untuk menghindar. Kemudian ia segera memamerkan giginya ke arahnya, dan menatap tajam ke arah tangan yang kotor itu, seolah-olah berkata bahwa jika ia berani mengulurkan cakarnya, ia akan menggigitnya. Gowdan menarik tangannya secepat kilat, dan menatap tajam ke arah musang putih itu. Ia tidak menyangka bahwa musang putih itu tidak akan memerhatikannya. Ia berlari dua langkah ke depan, dan menggesekkan tubuhnya ke kaki Ling R. Kemudian, ia menutup matanya dengan nyaman. Cara dia memandangnya seolah-olah dia bukan apa-apa membuat Gowdan tercekik karena marah. Namun, betapapun marahnya dia, dia hanya bisa menahannya. Bagaimanapun, musang putih ini adalah hewan peliharaan Ling R. Belum lagi kalau dia tidak menggigitnya, kalaupun benar-benar menggigit, dia tidak akan berani berteriak. Kalau tidak, kalau Ling R. tahu kalau dia menindas hewan peliharaannya, itu akan mengerikan. Gowdan, yang telah bergaul di pasar, tidak pernah menderita kerugian sebelumnya. Hari ini, ia dikalahkan di depan seekor hewan peliharaan, dan ia tidak memiliki sedikitpun keanggunan seperti sebelumnya ketika ia mematahkan kaki anjing itu. Segala sesuatu memiliki pemenangnya. Selama ia berada di depan Ling R., seolah-olah Gowdan telah menjadi orang yang berbeda. Gerakan Ling R. sangat rampil, dan dalam waktu singkat, luka kaki anak anjing itu pun sembuh. Dia dengan hati-hati meletakkannya di bangku batu di samping. Anak anjing ini juga sangat cerdas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa bergerak saat ini, jadi ia berbaring dengan patuh dan tidak menggonggong. Sesekali, ia akan menatap Gowdan dengan tatapan penuh kebencian. Gowdan tidak peduli dengan perasaan seekor anjing, dan dia menggaruk telinga dan pipinya dengan ekspresi gelisah. Dengan susah payah, Ling R. akhirnya selesai merawat anak anjing itu, tetapi dia melihat bahwa dia menggendong musang putih itu di tangannya lagi. Dia mengeluarkan barang-barang dari sebelumnya dan meletakkannya di telapak tangannya untuk memberinya makan. Saat ini, Gowdan merasa sangat iri pada musang putih ini, dan ia berharap bisa berada di tempatnya. Kali ini, dia melihat dengan jelas apa yang Ling R. berikan pada musang putih itu dengan telapak tangannya. Itu adalah ikan perak setebal setengah jari. Ikan itu tampak tembus pandang, dan urat-urat di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Bahkan pada jarak tiga kaki, masih ada aroma samar yang keluar darinya, dan tampaknya sangat lesat. Ngomong-ngomong, Gowdan sudah sibuk setengah hari, dan dia masih belum makan sebutir nasi pun. Melihat musang putih itu makan dengan sangat gembira, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jari telunjuknya bergerak, dan dia menelan ludahnya. Mungkin suara menelan ludahnya terlalu keras, tetapi Ling R. mengangkat kepalanya dan bertanya dengan licik, kakak Gowdan, ini adalah ikan perak kecil. Si putih kecil paling suka memakannya. Apakah kamu mau memakannya? Ya, ya, Gowdan bahkan tidak berpikir saat ia segera mengulurkan tangannya, ingin merebut makanan musang putih itu. Ling R. menarik tangannya, dan dia meraih udara kosong. Tawannya yang seperti lonceng terdengar, kakak bodoh, ini untuk dimakan si putih kecil. Bagaimana bisa manusia memakannya? Gowdan dengan malu menarik tangannya, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Saat dia masih muda, dia bahkan pernah merampas makanan anjing, apalagi ini. Namun, masalah memalukan semacam ini, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan menyebutkannya di depan Ling R. Ling R. tersenyum sambil mengeluarkan kotak makanan dari belakangnya dan meletakkannya di depannya. Dia membukanya dan mengeluarkan piring. Bagian atasnya ditutupi kain kasa, dan tidak terlihat apa yang ada di dalamnya. Benda ini jelas tidak ringan, dan Ling R. kesulitan untuk mengambilnya. Gowdan melihatnya dan buru-buru mengambilnya, lalu berkata, biar aku saja, biar aku saja. Ling R. apa isinya? Kenapa begitu besar? Ling R. dengan patuh melepaskannya, dan bertanya sambil tersenyum tipis, kakak Gowdan, coba tebak. Jelas dia mengatakannya terlambat. Sebelum dia selesai berbicara, kain kasa itu sudah dibuang oleh Gowdan, dan benda di piring itu benar-benar terlihat. Tingginya satu kaki, dan bentuknya lonjong. Warna kuning dan putihnya pekat, dan bentuknya seperti telur yang beberapa kali lebih besar. Apa benda ini? Benar-benar indah. Hidung Gowdan berkedut, dan dia menelan ludahnya saat berbicara. Melihat ekspresinya, jelas bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Menurut niat awalnya, dia seharusnya mengatakan bahwa itu benar-benar harum atau benar-benar lesat. Hei hei, ini telur naga. Telur naga. Gowdan tersedak air liurnya dan batuk terus-menerus. Kakak Gowdan, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Ling R. bertanya dengan cemas, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya, dan hendak berdiri dari bangku batu. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Ling R., duduklah, tidak perlu berdiri. Sebenarnya tenggorokannya masih gatal, tetapi Gowdan tetap menahannya, dan ia menghibur Ling R. agar duduk. Oh. Ling R. duduk dengan patuh, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh nampan berisi telur naga. Dia berkata dengan bangga, kakak Gowdan, Ling R. membuatnya sendiri. Mengapa Anda tidak mencobanya? Ling R. sungguh menakjubkan, bagaimana kamu membuatnya? Gowdan sangat lapar. Terlebih lagi, Ling R. membuatnya sendiri, jadi dia harus menghabiskannya apapun yang terjadi. Sambil melahap makanannya, dia bertanya dengan nada menggoda. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Ling R. dia membuat sesuatu, dan melihat seseorang bersedia mendengarkannya secara rincin, dia segera mulai menjelaskan dengan penuh semangat. Ambil beberapa lusin telur, kocok hingga rata, lalu masukkan ke dalam. Usus. Ikat dengan erat, lalu gunakan tali untuk menyeretnya ke dalam sumur. Anda harus memasukkannya sangat dalam. Pada hari kedua, keluarkan dan masak, lalu kupas isi perutnya. Warna kuning dan putih telur akan mengembun, indah sekalikan. Sayang sekali aku tidak bisa melihat. Pada akhirnya, ada saat kesedihan, lalu dia menjadi bahagia lagi. Dia mengarahkan wajahnya ke arah Goudan, dan bertanya dengan gugup, kakak Goudan, apakah telur naga ini enak? Ayah mengajarkanku cara membuatnya. Enak? Enak sekali, sesuai dengan masakan lingar kita, beda sekali, enak sekali. Goudan memuji tanpa mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, setelah memakannya, dia tidak merasa ada yang berbeda dari telur biasa. Bukankah lebih enak dilihat, dan bisa membuatnya kenyang? Akan tetapi, tentu saja dia tidak berani mengatakan hal ini. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang tidak berani dia tanyakan, yaitu bentuk telur naga ini. Dari sudut pandang manapun, bentuknya seperti kandung kemi babi, dan tidak ada hubungannya dengan usus. Namun, setelah dipikir-pikir, gadis kecil itu terlalu malu untuk mengatakannya, jadi dia pura-pura tidak melihatnya. Setelah selesai makan, Goudan menepukkan tangan dan menyeka mulutnya. Ia mengeluarkan sesuatu dari dadanya dan menyerahkannya kepada Linger. Ia berkata dengan misterius, Adik Linger, lihat apa ini? Hem, Linger dengan penasaran mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dan memiringkan kepalanya dengan sangat imut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Goudan, ini adalah batu roh, bagaimana kamu mendapatkannya? Ling, R sungguh pintar, kau bisa mengetahuinya hanya dengan menyentuhnya. Goudan memuji, lalu ia menceritakan proses mendapatkan batu roh itu, menambahkan detail pada ceritanya. Di tengah cerita, ia bercanda, membuat Ling, R tertawa. Ling R tertawa, tetapi wajah Sang Fan yang ada di dekatnya berkedut. Anak nakal ini benar-benar perlu diberi pelajaran. Terutama saat mendengar Goudan dengan gamblang menggambarkan penampilan konyol dua domba besar itu, dia sangat marah hingga giginya gatal. Kalau saja waktu dan tempatnya tidak tepat, dia benar-benar ingin menguliti Goudan hidup-hidup. Kakak Goudan, apa yang ingin kamu lakukan dengan batu roh ini? Untuk menukarnya dengan uang. Di tengah-tengah tawanya, Ling R tiba-tiba berkata, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Saya ingin berkultivasi, saya ingin menjadi dewa. Tangan Goudan yang memegang batu roh tiba-tiba mengencang, dan berkata dengan ketegasan dan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berkultivasi, Ling R ragu-ragu, tetapi tetap berkata, kakak Goudan, sebenarnya, Ling R bisa pergi mengemis. Tidak perlu mengemis pada orang lain, hari ini aku bertemu guru. Goudan melambaikan tangannya dengan murah hati, lalu dengan gamblang ia menggambarkan bagaimana ia bertemu dengan seorang peri yang mengenakan kerudung setelah menipu batu roh. Lalu, bagaimana peri itu tiba-tiba menempelkan tangannya di tangan Goudan dan berkata bahwa ia ingin menerimanya sebagai murid, sehingga peri itu menjadi guru peri. Kegembiraan Goudan tampaknya telah menular ke Ling R, dan dia juga menjadi senang. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Goudan, apa yang ingin kamu lakukan setelah berkultivasi? Menjadi dewa. Tentu saja aku ingin menjadi dewa. Goudan menyentuh kepalanya, dan berkata dengan sedikit malu, sebenarnya, aku ingin melakukan mantra agar kau melihatnya. Ketika dia mengucapkan kata, lihat, Goudan menatapnya dengan saksama. Melihat bahwa dia tidak menunjukkan reaksi khusus, dia lalu menghela nafas lega, dan terus berbicara dengan penuh minat. Aku memberitahu guru peri bahwa aku ingin melakukan mantra untuk kamu lihat, dan dia setuju untuk menungguku di Five Miles Lope malam ini untuk mengajariku mantra. Bagaimana itu mungkin? Ketika Zhang Fan mendengar bagian pertama dari cerita itu, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Gadis yang mengenakan kerudung itu, guru peri Goudan, kemungkinan besar adalah murid sekolah Sensiao. Tanpa diduga, apa yang dikatakan Goudan selanjutnya membuatnya bingung. Seseorang yang baru pertama kali bersentuhan dengan jalur kultivasi, langsung pergi mempelajari mantra. Bagaimana orang itu menjadi seorang master? Meskipun itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil, itu seperti mencabut bibit untuk membantunya tumbuh, dan itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Itu bahkan mungkin memengaruhi wilayah kekuasaannya di masa depan. Murid langka dengan akar spiritual yang bermutasi dihancurkan begitu saja. Pihak lain tidak akan sebodoh itu, kan? Ling, R, aku akan menjemputmu setelah aku mempelajari mantra malam ini. Ayo kita pergi bersama, dan aku akan tampil untukmu, oke? Goudan menatap Ling, R dengan wajah penuh kerinduan dan berkata, Baiklah, Ling, R tidak ragu-ragu dan langsung setuju. Melihat Ling, R setuju, Goudan sangat senang hingga hampir melakukan salto beberapa kali di tempat. Setelah berputar beberapa kali, dia berkata dengan gembira, Ling, R, aku akan pergi ke kota untuk membeli perona pipi dan bedak wajah. Aku akan memberikannya kepada guru peri malam ini. Mungkin dia akan senang dan mengajariku beberapa mantra lagi, dan aku akan bisa melakukan lebih banyak untukmu malam ini. Baiklah, aku akan menunggumu malam ini. Kau harus datang. Aku, Goudan, adalah pria yang berkarakter. Aku akan datang saat aku bilang, dan aku tidak akan berbohong. Saat dia mengatakan ini, Goudan sudah berlari keluar dengan cemas. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah menghilang. Zhang Fan, yang bersembunyi di kegelapan, melihat bahwa dia telah pergi, dan hendak pergi juga. Namun, penampilan Ling Er berikutnya menarik perhatiannya lagi. Selain itu, dia sudah tahu keberadaan Goudan di malam hari, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Ling Er berdiri diam beberapa saat, seperti orang normal yang melihat bagian belakang sosok dari jauh. Setelah beberapa saat, dia mendesapelan dan mengangkat anjing kecil itu, meletakkannya ke dalam kotak makanan yang kosong. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Musang Putih, si putih kecil, bersikaplah baik dan bawa anjing kecil itu pulang dulu. Aku akan kembali lagi nanti. Anjing kecil, kau juga harus bersikap baik. Aku tahu kakak Goudan yang menyakitimu. Maafkan aku, aku pasti akan menyembuhkanmu. Anjing kecil, kau juga harus bersikap baik. Aku tahu kakak Goudan yang menyakitimu. Maafkan aku, aku pasti akan menyembuhkanmu. Adalah hal yang wajar bagi seorang gadis kecil seusia ini untuk berbicara dengan hewan peliharaan. Yang benar-benar mengejutkan Zhang Fan adalah bahwa setelah Linger selesai berbicara, anjing kecil itu merengek pelan, seolah-olah setuju. Pada saat yang sama, ia berbaring diam di kotak makanan kecil tanpa bergerak. Si Musang Putih menganggup dengan cara yang sangat mirip manusia. Kemudian, ia mengambil kotak makanan itu seolah-olah tidak ada apa-apanya, dan tubuhnya berkelebat, menghilang dari pandangan di sepanjang jalan kecil. Setelah mereka menghilang, Linger duduk dengan tenang di pavilion untuk beberapa saat. Ketika dia sendirian, entah mengapa, jejak kesepian benar-benar muncul di wajah mungilnya yang bersih dan lembut. Saudara Goudan, kamu sebenarnya tidak perlu membawa apapun. Linger juga tidak ingin kamu menyakiti mereka. Tapi Linger tidak berani mengatakannya. Aku takut kamu tidak akan bisa menemukan alasan untuk menemui Linger di masa depan. Ling, R hanya ingin seseorang berbicara denganku. U, R, oh U, R, tidakkah kau pikir aku sangat konyol? Saat dia berbicara, Linger mengulurkan tangan kecilnya yang putih dan lembut keluar dari pavilion dan menggantungnya di atas air. Tepat saat dia selesai berbicara, permukaan air tiba-tiba berguncang. Kemudian, seekor ikan besar berwarna merah terang menerobos permukaan air dan melompat ke atas. Saat mencapai puncak, bibir ikan itu kebetulan mencium telapak tangan Linger. Telapak tangannya tampak sangat lembut. Setelah dicium oleh ikan itu, dia langsung terkikik, menghilangkan kesunyian yang menyelimuti pavilion itu. Jenius. Tak disangka, dibalik tirai pavilion hari ini, kedua anak itu, ternyata adalah anak-anak jenius yang jarang terlihat selama seratus tahun. Yang satu memiliki kualitas tertinggi di antara akar roh yang bermutasi, akar roh guntur yang paling kuat. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pemilik akar roh semacam ini akan maju dengan cepat dalam kultivasi. Bahkan jika mereka bertarung dan membunuh, mereka akan memiliki keuntungan dalam pertempuran besar. Bagaimanapun, kekuatan teknik petir itu hebat, jauh di atas teknik lima elemen biasa. Yang satunya juga sangat mengesankan. Dia sebenarnya terlahir dengan bakat yang bagus dalam berkomunikasi dengan binatang roh. Apakah ada jejak kultivasi di tubuh lingar atau tidak, Zhang Fan masih bisa mengetahuinya dengan jelas. Karena dia belum mengolah Yu Ling Chen, tetapi dapat berkomunikasi dan mengendalikan spirit bis dengan mudah dan terampil, bakat semacam ini benar-benar langka. Melihatnya, Zhang Fan teringat pada Bai Yi. Mereka berdua terlahir dengan cacat alami, dan keduanya pandai berkomunikasi dengan binatang roh. Namun, dibandingkan dengan Bai Yi, Lingar tampaknya sedikit lebih menonjol. Mungkin karena keluarganya, tetapi dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan kekurangannya sendiri. Keadaan pikirannya lebih transparan. Jika dia berkultivasi, dia pasti akan memiliki prestasi yang lebih besar daripada Bai Yi. Setelah bermain dengan ikan beberapa saat, suasana hati Lingar tampak membaik. Sambil berpegangan pada pagar batu, dia berjalan menuruni pavilion dan perlahan berjalan di sepanjang jalan kecil. Kecepatannya tidak cepat, tetapi stabil dan mantap. Seolah-olah dia mengukur tanah inci demi inci, dan tidak ada cara untuk mengetahui bahwa dia memiliki cacat. Melihatnya menghilang, Zhang Fan menghela nafas pelan dan berbalik untuk pergi. Setelah berjalan dua atau tiga langkah, seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Niat membunuh. Niat membunuh yang sangat dingin menghampirinya. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga meskipun Zhang Fan sendiri adalah orang yang telah membunuh banyak orang, dia tidak dapat menahannya. Untuk sesaat, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Pada saat yang sama, aura yang dahsyat melesat ke langit, menerobos awan, dan tiba-tiba menyelimuti seperti gunung tai. Karena kamu sudah datang, jangan pergi. Suara dingin dan arogan datang dari kejauhan. Awalnya, seperti bisikan di telinganya, tetapi akhirnya, seperti deru genderang perang yang besar, menggetarkan seluruh ki dan darah Zhang Fan. Seorang pakar, pakar teratas. 166. Karena kamu di sini, jangan pergi. Nada bicaranya tenang, tetapi juga penuh dengan kesombongan, seolah-olah dia memandang semua pahlawan di dunia sebagai bukan apa-apa. Dia memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hanya auranya saja sudah cukup untuk membuat Zhang Fan merasa tercekik. Dari semua musuh yang pernah dia hadapi, dialah yang terbaik. Bahkan tahu istiga mayat dan nyonya Tuahuo tidak sebaik dia dalam hal ini. Orang itu jelas bukan orang yang banyak bicara. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan jentikan jarinya, bayangan hitam tiba-tiba muncul, disertai serangkaian lolongan melengking. Di dalam bayangan hitam itu, wajah manusia besar itu berubah dan melolong. Saat itu muncul, seluruh halaman tiba-tiba menjadi dingin. Ketakutan yang datang dari kedalaman jiwa muncul, seolah-olah sedang menghadapi musuh alami. Setan. Itu adalah pembudidaya setan. Setan ini tampak mirip dengan bayi iblisnya, tetapi jauh lebih ganas. Bahkan sebelum mendekat, lolongannya yang melengking dapat mengguncang jiwa seseorang. Setan itu tidak hanya tidak dapat berkonsentrasi, tetapi bahkan tampaknya menarik seseorang keluar dari tubuhnya. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia menyingkirkan pikiran untuk menggunakan bayi iblis untuk menghadapinya dan mundur selangkah untuk menghindarinya. Namun, saat dia baru melangkah setengah langkah ke belakang, dia merasakan tubuhnya menegang, seolah-olah ada rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul tanpa peringatan dan mengikatnya. Belengguki spiritual. Seorang kultifator inti palsu. Jika seorang Grandmaster formasi inti ingin menghadapinya, tidak perlu membuat keributan besar seperti itu. Coba pikirkan bagaimana Namong Wuang menghadapi Jin Jie. Kalau dia bukan seorang Grandmaster formasi inti dan dapat secara langsung memanipulasiki spiritual langit dan bumi, maka secara alamiah dia adalah seorang kultifator inti palsu yang berada di puncak level dasar. Zhang Fan merasa getir. Ia tidak menyangka bahwa ketiga musuh yang baru saja ditemuinya adalah para kultifator inti palsu. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai nasib buruk. Ketika dia berpikir, tangannya tak ragu-ragu. Tubuhnya bergetar seperti beruang tua yang mengusir kutu. Kis spiritual di sekitarnya terganggu, dan rantai tak kasat mata hancur inci demi inci. Dengan penundaan ini, setan sudah dalam jangkauannya. Pada saat hidup dan mati, semua pikiran yang mengganggu disingkirkan. Hati Zhang Fan kosong. Dia tidak terus menghindarinya, tetapi berbalik dan menghadapinya secara langsung. Pada saat yang sama, dia membalikkan telapak tangannya dan cermin matahari besar muncul. Dalam sekejap, cahaya merah meletus, bagaikan matahari terbit yang melompat keluar dari air, menerangi bumi. Tangan kanannya membentuk cakar dan menekan tombol cermin harta karun matahari agung. Segera setelah itu, dengan suara siulan panjang, langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah semua cahaya telah berkumpul di belakangnya. Di sana, Dharma gagak emas berkaki tiga muncul. Telapak tangan dan cakar itu saling tumpang tindih. Permukaan cermin beriak, dan cakar hitam perlahan terentang. Api hitam iblis di dalamnya membakar otot, tulang, darah, dan dagingnya. Lapisan luarnya ditutupi oleh lapisan tipis api kemasan, seperti tepian matahari kemasan. Api itu sedikit mengembun dan tiba-tiba meledak. Cakar Dewa gagak emas. Untuk gerakan pertama, Zhang Fan menggunakan serangan terkuatnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, cakar ilahi gagak emas yang dapat dilepaskannya dengan kekuatan mutiara naga api sembilan dan kekuatan sejati matahari agung sudah merupakan teknik terkuatnya saat ini. Pada saat ini, inilah satu-satunya gerakan yang dapat melawan setan yang bersiul mendekat. Ledakan. Dingin dan panas yin bertabrakan. Awalnya ada jeda, lalu terjadi ledakan. Dengan suara keras, tekanan tak kasat mata berubah menjadi lingkaran riak halus. Seolah-olah udara, yang tidak memiliki substansi, juga retak dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Beberapa saat yang lalu, halaman itu masih anggun dan tenang, tetapi sekarang seolah-olah telah dilanda bencana perang. Di mana-mana layu. Pada akhirnya, bahkan pavilion pun berderit. Tirai di dalamnya beterbangan dan robek. Dalam badai yang tiba-tiba, bangunan itu runtuh dengan suara keras. Seolah tak berbobot, Zhang Fan melayang mundur ratusan kaki bersama sisa-sisa tabrakan antara iblis dan Golden Crow di Fine Claw. Akhirnya, ia mendarat dengan ujung jari kakinya di pohon pinus yang tumbang dan menenangkan dirinya. Dalam serangan ini, iblis dan Golden Crow di Fine Claw menghilang pada saat yang sama. Tampaknya mereka seimbang, tetapi tidak ada sedikitpun kegembiraan atau kegembiraan di wajah Zhang Fan. Ini adalah batas kekuatan yang bisa dia capai dengan kekuatan penuhnya. Sebagai seorang kultifator Sudokor, mustahil baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan pertama melawan seorang kultifator Foundation Establishment awal. Kemungkinan besar, iblis itu hanya menggunakannya dengan santai. Selain itu, melihat jarak dari mana ia diluncurkan, tampaknya cukup jauh. Ketika mendekat, ia hanya bisa menampilkan 70 hingga 80 persen dari kekuatannya. Meski begitu, ia sama sekali tidak dirugikan. Kekuatan kultifasi semacam ini benar-benar mengerikan. Pada saat ini, Zhang Fan tidak lagi memikirkan keberuntungan. Dia mengusap tangannya di atas kosmos Sak, dan sebuah bola merah menyala dan sebuah jimat jatuh ke tangannya. Yang pertama adalah benda yang diperolehnya dari Gua Penguasa Daumatahari Merah. Karena waktu yang singkat, dia tidak dapat mempelajarinya secara menyeluruh. Namun, dia kurang lebih memahami beberapa kegunaannya. Bukan tidak mungkin untuk mengaktifkannya secara paksa, tetapi harganya terlalu tinggi. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan berani menggunakannya. Yang terakhir adalah jimat lingkaran burung Vermillion yang telah terkubur di dalam kantong kosmos milik Zhang Fan selama bertahun-tahun. Dia tidak berani menggunakan benda ini di Qin Zhou, tetapi di alam liar di seberang lautan ini, di mana tidak seorang pun dapat mengenalinya, yang terbaik adalah menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Kali ini, Zhang Fan benar-benar menggunakan semua kemampuannya dan tidak menahan apapun. Tanpa diduga, apa yang terjadi selanjutnya jauh melampaui ekspektasinya. Tepat saat Zhang Fan mengaktifkan wujud Dharma Gagak Emas Berkaki Tiga dan menggunakan serangan terkuatnya untuk memusnahkan iblis dan Jin, sebuah suara terkejut samar-samar terdengar. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya mengira pihak lain terkejut dengan kekuatan tempurnya. Tanpa diduga, kalimat berikutnya membalikkan pikirannya. Teknik spiritual bentuk Dharma, Anda adalah murid dari sekte karakteristik Dharma. Saat dia berbicara, niat membunuh yang telah terkondensasi di tubuh Zhang Fan seperti merek abadi tiba-tiba menghilang. Udara di sekitarnya, seolah-olah telah terbebas dari belenggu, mengalir dengan gembira lagi. Seolah kabut yang menutupi seluruh langit telah menghilang, tubuh Zhang Fan tiba-tiba menjadi lebih ringan. Dia mengangkat kepalanya dengan terkejut dan melihat matahari terbenam di barat. Saat itu sudah senja. Setelah hening sejenak, dia merasakan sedikit kebaikan dari pihak lain. Zhang Fan berkata dengan tenang, Ya, saya Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma. Salam, rekan kultifator. Haha, Zhang Fan. Bagus, bagus, bagus. Mendengar dia menyebut namanya, kultifator inti palsu yang bersembunyi di kegelapan terdiam sejenak. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Tiga kata, baik, berturut-turut mengungkapkan kegembiraannya. Hmm, mengapa sepertinya dia pernah mendengar tentangku sebelumnya? Zhang Fan sedikit mengernyitkan alisnya dan segera merasa lega. Bagaimanapun juga, setidaknya ahli dengan kultifasi yang luar biasa ini tidak bermaksud untuk mempersulitnya untuk saat ini. Sudah cukup baginya untuk memahami hal ini. Anda seorang tamu. Saudara Zhang, bagaimana kalau mampir untuk minum? Baru saja dia menyerang tanpa mengatakan apapun dan menggunakan jurus mematikan. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia adalah tamu saat itu? Saat Zhang Fan mengumpat dalam hatinya, sebuah orang melintas dan menghilang, menunjukkan lokasi si pembicara. Saat mendongak, dia hanya bisa melihat samar-samar sudut pavilion di kejauhan. Sepertinya ada sosok yang berdiri di atasnya. Zhang Fan tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Saya tidak berani menentang. Terima kasih atas keramah tamahan Anda. Kemudian, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya, lalu menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di pavilion. 167. Aliran cahaya merah menyala menyambar, dan Zhang Fan muncul di loteng. Melihat sekeliling, dia semakin yakin bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat, jika tidak, dia tidak akan mengizinkannya datang ke tempat seperti itu. Jelas bahwa hanya dua atau tiga teman baik yang berkumpul di sini, dan itu tidak cocok untuk pertarungan hidup dan mati. Di dalam loteng, pencahayaannya tidak begitu bagus, dan saat itu sudah senja, sehingga diselimuti kabut. Di kedua sisi dinding, terdapat lebih dari sepuluh lampu minyak perunggu yang tergantung, dan nyala api seukuran kacang bergoyang mengikuti angin, seolah-olah dapat padam kapan saja. Hal itu tidak hanya tidak menambah kesan terang, tetapi juga membuatnya semakin gelap. Gaya dekorasi di sini sama sekali berbeda dengan gaya dekorasi di halaman rumah bangsawan. Tidak ada usaha yang dilakukan untuk membuat detail, juga tidak ada dekorasi. Halaman itu benar-benar kosong, hanya ada satu set meja dan kursi batu di tengahnya. Halaman itu kasar dan tidak terawat. Bentuk meja batu itu bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata sederhana. Bentuknya persegi dan kokoh, seolah-olah telah dipotong dari batu besar lalu dipindahkan ke sini. Tidak ada pola di atasnya, dan bentuknya sangat indah. Sebaliknya, tepi dan sudutnya bening, dan bahkan tidak perlu dipoles. Jika bukan karena kuas, tinta, kertas, batu tulis, dan benda-benda lain yang berantakan di ruang belajar, tidak seorang pun akan mengira itu adalah sebuah meja. Di samping meja batu, ada dua bangku batu. Meski disebut bangku, bentuknya lebih mirip palang batu yang dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Benda-benda ini begitu sederhana sehingga Zhang Fan hanya meliriknya, dan segera matanya terfokus pada pemilik tempat ini. Ria itu bertubuh kekar, berjanggut keriting dan berwajah kasar. Ia mengenakan pakaian hijau yang terbuat dari kain kasar, dan rambut putihnya yang panjang terurai di bahunya. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan ia tidak perlu mengambil posisi apapun. Lelaki kekar itu saat ini tengah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan penampilannya, dan ia tidak menghindar karena kedatangan orang luar. Dia menghadap Zhang Fan ke samping, seolah-olah dia tidak memperhatikannya, dan hanya melihat ke depan dengan bingung. Di sana, sebuah gulungan gambar melayang dan terbuka, seolah-olah telah menarik semua perhatiannya. Di gulungan itu, ada seorang gadis muda Ziyi. Dia membawa pedang panjang dan berdiri membelakangi kerumunan. Orang hanya bisa melihat samar-samar sisi wajahnya yang cantik. Dia tampak menoleh untuk mengatakan sesuatu. Orang yang melukis lukisan ini jelas ahli dalam melukis dan telah berusaha keras. Hanya dengan beberapa sapuan, ia menunjukkan temperamen yang lembut dan tajam. Terutama ketika ia menoleh ke belakang, ada keteguhan dalam kengganannya untuk berpisah, dan itu sesuai dengan tanaman merambat yang layu, pohon-pohon tua, burung gagak yang gelap, dan matahari terbenam yang seperti darah yang mewarnai semuanya menjadi merah. Aura kesedihan dan kebencian akan segera keluar dari kertas itu. Di ruang kosong lukisan itu, ada dua garis tinta. Begitu kita berpisah, ikatan kita dengan dunia terputus. Sepuluh tahun kehidupan dan kematian tidak terbatas. Si Zongtian berduka atas mendiang istrinya Zuo Ling Er di taman henti jantung. Tulisan tangannya liar dan tak terkendali, seolah-olah kertas itu tidak dapat dikendalikan, tetapi isinya penuh dengan kesedihan dan kesedihan, yang sangat kontras dengan temperamen tulisan tangannya sendiri, sehingga membuatnya tak terlupakan. Si Zongtian Zuo Ling Er Zhang Fan menatap siluet lelaki besar itu, sambil melafalkan nama kedua orang itu dalam hati, hatinya penuh perenungan. Tinta pada gulungan lukisan ini belum kering, jadi jelas bahwa itu baru saja dilukis. Melihat tinta di atas meja batu, tidak sulit untuk mengetahui bahwa itu adalah hasil karya pria besar ini, dan nama Zuo Ling Er menjelaskan semuanya. Dapat diasumsikan bahwa gadis kecil yang dilihatnya di halaman tadi adalah putrinya, dan nama Ling Er digunakan oleh mendiang istrinya. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun si Zongtian ini tampak kasar dan terus terang, dia sebenarnya adalah orang yang sangat peduli dengan perasaannya. Si Zongtian berdiri di tempat yang sama, menatap gulungan lukisan itu dalam diam untuk waktu yang lama. Kemudian dia menghela nafas panjang, berkata dengan sedih, lupakan saja. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kotak besar di sudut, seolah diangkat oleh tangan tak terlihat, tiba-tiba terbuka, memperlihatkan lapisan demi lapisan gulungan lukisan di dalamnya. Mengikuti gerakannya, lukisan yang melayang di depannya juga perlahan berguling, perlahan terbang di atas kotak, dan kemudian jatuh. Pada saat yang sama, kotak besar itu tiba-tiba tertutup dan debu pun mengendap. Setelah selesai melakukan semua ini, Si Zongtian menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berbalik menghadap Zhang Fan. Temperamennya juga berubah tiba-tiba. Kegilaan, kesedihan, dan kebencian yang dimilikinya saat berduka atas mendiang istrinya telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah sikap seorang ahli yang pemberani dan sombong. Namaku Si Zongtian, jika adikku tidak keberatan, kau bisa memanggilku kakak. Zhang Fan tersenyum tipis, membungkuk sedikit, dan berkata, saya Zhang Fan, memberi salam kepada rekan kultifator. Saat ini, tidak jelas apakah dia teman atau musuh, dan sikap pihak lain juga aneh, jadi dia tidak terburu-buru untuk mendekatinya. Seolah tidak puas dipanggil rekan kultifator, Si Zongtian mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia langsung berjalan di depan meja batu, dan lengan bajunya yang besar bergerak maju mundur, menyebabkan tinta, kertas, dan batu tinta berhamburan ke tanah seolah-olah tersapu oleh embusan angin. Sebuah kuali berkaki tiga yang sederhana dan tanpa hiasan serta dua cangkir anggur muncul di meja kosong. Tangannya yang besar menamparkan meja, lalu dua anak panah air berwarna merah menyala melesat keluar dari kuali kecil itu, mengalir ke dalam dua cangkir anggur, dan mengisinya dalam sekejap. Mari adik kecil, kita bersulang dulu sebelum kita bicara. Si Zongtian mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, lalu segera meminumnya dalam satu teguk. Ini juga disebut cangkir. Melihat anggur yang melimpah di depannya, yang ukurannya hampir sebesar dua mangkuk besar, Zhang Fan sedikit terdiam. Namun, melihat semangat heroik Si Zongtian, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengangkat cangkirnya untuk memberi isyarat, dan meniru Si Zongtian, meminumnya dalam satu tegukan. Zhang Fan juga tidak khawatir akan ada masalah dengan anggur itu. Kekuatan spiritual atribut api di tubuhnya adalah musuh bebuyutan semua racun di dunia. Tidak peduli racun apapun itu, di bawah nyala api, itu tidak lebih dari sekadar ilusi. Begitu anggur masuk ke mulutnya, ia merasakan gelombang panas tiba-tiba muncul, menjalar di sepanjang mulut, tenggorokan, dan perutnya hingga ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terasa hangat, seolah-olah ia telah berendam di sumber air panas selama beberapa jam. Rasa lelah tubuhnya hilang sepenuhnya, dan kemudian ia merasa ringan seperti bulu, seolah-olah ia berada di atas awan, dan tidak tahu harus kemana. Hati api merah. Warna merah menyala di wajah Zhang Fan semakin kuat, seolah-olah mendidih. Warna merah dan putih berganti tiga kali dalam sekejap, sebelum matanya kembali jernih, dan dia bertanya. Rasa anggur spiritual itu mirip dengan yang diminumnya di istana kebahagiaan, tetapi tampaknya jauh lebih kuat dan lebih kuat. Selain itu, jumlahnya cukup banyak. Jika bukan karena fakta bahwa ia menghususkan diri dalam jalur api, yang memungkinkannya untuk bertobat dengan cepat, ia mungkin tidak akan mampu menahannya. Benar sekali, ini adalah Scarlet Flame Hard Wine. Namun, ini bukan anggur biasa. Aku, saudaramu, memetik dan menyeduhnya sendiri. Untuk membuat kuali ini saja, aku membutuhkan waktu 10 tahun. Pada saat itu, si Zongtian juga telah selesai minum. Melihat Yefutian minum dengan sangat banyak, sedikit kekaguman muncul di matanya, lalu dia tertawa dan berkata dengan bangga. Zhang Fan tidak meragukan apa yang dikatakannya. Sudah sangat mengesankan bisa membuat kuali seperti itu dalam waktu 10 tahun. Dengan kultifasi Zhang Fan dalam bidang kerajinan, dia telah menyadari riak-riak spiritual pada kuali kecil itu saat muncul. Seolah-olah kuali itu disegel oleh sesuatu, dan itu bukan wadah penyimpanan anggur biasa. Dia tidak memeriksanya secara rincin, tetapi satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa itu jauh lebih baik daripada labu merah yang digunakan sekte pengendali roh untuk mengumpulkan cinabar. Secara konservatif, jika kuali kecil itu dikosongkan, itu mungkin akan menenggelamkan seluruh ruangan. Anggurnya sudah habis, dan sudah waktunya untuk mulai bekerja. Si Zongtian membanting cangkir anggur dengan keras ke atas meja, dan anak panah anggur melesat keluar dari kuali kecil itu lagi. Pada saat yang sama, dia berkata, Lebih dari seratus tahun yang lalu, kakek buyutmu dan aku minum anggur ini bersama-sama. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah seratus tahun, aku akan bisa mabuk lagi dengan keturunan saudara Zhang Lai. Sungguh menyenangkan. Hem, Anda dan leluhur saya saling kenal. Zhang Fan telah memikirkan banyak jawaban, tetapi dia tidak menyangka perubahan drastis dalam sikapnya terjadi karena hal ini. Kami tidak hanya saling mengenal. Lebih dari seratus tahun yang lalu, saudara Zhang Lai melakukan perjalanan ke Provinsi Yong dan bertemu dengan saya. Kami merasa seperti teman lama pada pandangan pertama, jadi kami bepergian bersama. Kemudian, beberapa pencuri buta memprovokasi kami. Dengan amarah saudara Zhang Lai, kami segera membantai delapan belas klan kultifasi di Pegunungan Awan. Kemudian, di bawah pengejaran aliansi keluarga bangsawan, kami membunuh jalan keluar dari pengepungan dan kembali untuk membunuh mereka. Kami bertempur selama tiga hari dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Kami membunuh begitu banyak bajingan sehingga mereka bahkan tidak berani melihat kami. Sungguh menyenangkan. Menyenangkan sekali. Si Zhong Tian sepertinya teringat akan perasaan heroik membunuh musuh bersama-sama. Tiba-tiba dia membanting meja, dan bahkan tanpa menggunakan cangkir anggur, dia mengangkat kuali kecil ke mulutnya dan menuangkan anggur dalam suapan besar. Bahkan ketika anggur menetes ke janggutnya dan membasahi bagian depan bajunya, dia tidak peduli. Kakek buyut, Zhang Lai. Zhang Fan sempat tercengang. Sejak ia melangkah ke dunia kultifasi, bayangan orang ini selalu ada di sisinya. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan teman lamanya di dunia kultifasi di luar negeri. Minum dan bernyanyi, minum bersama kepala orang-orang, hari-hari ini memang tak terlupakan. Bahkan jika dia hanya mendengarkan narasi Si Zhong Tian, perasaan heroik masih membuncah di hatinya. Dia berharap bisa dilahirkan 100 tahun lebih awal dan bebas serta tak terkekang bersamanya. Namun, Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, Rekan Taoist Si, bagaimana Anda tahu tentang saya? Dia jelas-jelas hanya memberitahu Si Zhong Tian namanya dan nama sekte karakteristik Dharma. Bagaimana Si Zhong Tian menghubungkannya dengan Zhang Lai? Dia tidak mungkin mengatakan kalau mereka ada hubungan darah hanya karena mereka memiliki nama keluarga yang sama dan tergabung dalam sekte karakteristik Dharma, kan? Mendengar ini, Si Zhong Tian meletakkan kuali kecil itu dan meliriknya. Dia menghela nafas dan berkata, 10 tahun yang lalu, aku seperti anjing liar. Aku membawa bayiku yang baru lahir dan dikejar sampai ke Kinsu. Awalnya aku berpikir bahwa dengan bakat luar biasa Saudara Zhang, dia pasti sudah menjadi Grandmaster Formasi Inti. Itulah sebabnya aku ingin mencari perlindungan padanya. Siapa sangka? Pada waktu itu juga saya mendengar di pasar bahwa Saudara Zhang mempunyai penerus. Zhang Fan terdiam sejenak. Si Zhong Tian dihadapannya adalah seorang kultifator sudodan. Berdasarkan teknik yang ia tunjukkan, ia mungkin telah mencapai puncak tahap sudodan dan hanya selangkah lagi dari penyelesaian tahap jindan. Meskipun banyak orang tidak akan pernah mampu melewati langkah ini dalam hidup mereka, apapun yang terjadi, dia tetap seorang kultifator langkah. Orang seperti ini, ketika menyebut kakek buyutnya, Zhang Lai masih memiliki wajah penuh kekaguman dan nostalgia. Dia bahkan ingin mencari perlindungan padanya. Seberapa anggun leluhurnya di masa lalu? Setelah membicarakan masa lalu, Si Zhong Tian melotot ke arah Zhang Fan dan berkata dengan suara kasar, kamu tidak memiliki jiwa kepahlawanan seperti Saudara Zhang, tetapi saat kamu minum, kamu terlihat lebih pantas. Mendengar ini, Zhang Fan tersenyum pahit. Kepribadian setiap orang berbeda. Bersikap hati-hati dan curiga telah menjadi naluri yang tertanam dalam hatinya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diubah. Mungkin hanya pada saat kritis hidup dan mati, keberanian yang terpendam dalam dirinya akan meledak. Katakan padaku, mengapa kau tidak menjadi murid sekte di Qin Zhou yang damai? Mengapa kau datang ke tempat terpencil ini? Bisakah Qin Zhou saat ini disebut, damai? Zhang Fan meliriknya. Jika orang ini tidak berpura-pura bodoh, maka dia benar-benar telah mengurung diri di pavilion kecil ini dan tidak tahu apapun tentang dunia luar. Meskipun tempat ini terletak di luar negeri, tempat ini masih terkait erat dengan Qin Zhou. Selama dia memiliki kontak dengan para kultifator di sekitarnya, mustahil baginya untuk tidak mengetahui tentang perubahan besar di Qin Zhou. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Oleh karena itu, Zhang Fan dengan kasar memberitahu Ji Hao tentang apa yang terjadi di prefektur Qin dan mengapa dia datang ke laut. Namun, ketika dia menyebutkan Gua Kuno, pendeta tiga mayat dan yang lainnya, dia tidak menjelaskan secara rincin. Setelah mendengarkan, si Zong Tian menganggupkan kepalanya dan tidak memikirkan detailnya. Hanya saja ketika dia mengetahui tentang perang antara tiga provinsi, wajahnya pertama kali menunjukkan ekspresi bersemangat dan gembira, lalu segera menjadi sedih dan muram, seolah-olah dia putus asa. Sambil melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan menyebutkan masalah ini lagi, dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, lalu mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu tertarik pada keluargaku? Kalau saja aku tidak melihatmu menggunakan patung Dharma dan bertanya karena penasaran, kalau tidak, dia terkekeh, menyeratkan bahwa Zhang Fan beruntung, kalau tidak, dia pasti sudah mati di tangannya. Mendengar ini, Zhang Fan terkejut. Paling-paling, dia akan terluka ringan dan memperlihatkan beberapa kartu asnya. Jika dia benar-benar menginginkan hidupnya, itu tidak akan semudah itu. Namun, tidak perlu menjelaskan secara rincin. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya mengikuti Gou Dan ke sini. Gou Dan, si Zong Tian berhenti sejenak dan bertanya dengan bingung, ada apa dengan anak ini? Dia hanya seorang anak di pasar. Akar roh yang bermutasi. Zhang Fan mengucapkan tiga kata ini dengan singkat. Oh, aku benar-benar tidak menyangka. Apa, adik kecil, apakah kamu menyukainya? Si Zong Tian menunjukkan ekspresi sedikit terkejut. Bakat seperti ini sudah ada satu di antara sejuta. Dia mengira Zhang Fan ingin menjadikannya murid, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan bakat seperti ini, bahkan sekte besar pun akan tergoda, tetapi orang ini tidak peduli. Tampaknya dia benar-benar putus asa. Hati Zhang Fan tergerak, dan dia tidak lagi berlama-lama dalam masalah ini. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, kakak, apakah kamu tahu di mana lereng lima mil ini? Lereng lima mil. Lima mil di Tenggara Kota, tempat ini juga dikenal sebagai lereng pemakaman masal. Selain tulang-tulang dan api hantu, tidak ada yang lain. Pada saat ini, si Zong Tian sepertinya teringat masa lalu dengan kedatangan Zhang Fan. Dia minum secangkir demi secangkir anggur, tetapi setelah menjawab dengan santai, dia membenamkan dirinya di negeri anggur lagi. Seolah-olah seluruh dunianya ditinggalkan dengan kuali dan juih ini, dan tidak ada yang lain. Melihatnya seperti ini, Zhang Fan tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah minum dua gelas, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Si Zong Tian tidak memintanya untuk tinggal. Dia hanya melambaikan tangannya, mengambil kuali kecil, dan minum tanpa henti. Itu juga karena tingkat kultifasinya yang tinggi, kalau tidak, dia pasti sudah mabuk sampai mati sekarang. Ketika dia meninggalkan pavilion, matahari telah terbenam di barat, dan bulan tidak berada di tengah langit. Kalau dipikir-pikir lagi, rumah bangsawan itu gelap, dan pavilion itu seperti pusaran air, seolah-olah dapat menghapus semua gairah, hanya menyisakan keheningan yang sunyi. Masa lalu macam apa yang bisa membuat seorang kultifator sekuat itu rela mengunci diri di ruang sempit. Orang ini sudah lumpuh. Zhang Fan menghela nafas panjang, berubah menjadi seberkas cahaya, dan pergi ke arah lereng lima mil. Pada saat yang sama, di bawah bayang-bayang pavilion, si Zong Tian tampaknya merasakan sesuatu. Dia meletakkan cangkir anggur di tangannya, dan menatap kekejauhan. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum, lalu berdiri. Kuas, tinta, kertas, dan batu tulis, lukisan dukacita untuk istrinya perlahan mengalir keluar dari kuasnya. 168. Ada kuburan di mana-mana, api hantu dan teriakan rubah, tulang-tulang putih berserakan di mana-mana, dan anjing-anjing liar berkelahi untuk mendapatkan makanan. Lereng lima mil ini, sebagaimana dikatakan si Zong Tian, hanyalah kuburan massal. Setelah mengamati sekelilingnya, Zhang Fan mengerutkan kening dan menjadi semakin curiga. Tempat ini sangat terpencil dan tidak tampak seperti tempat untuk mengajar. Itu adalah tempat yang cocok untuk membunuh orang dan mencuri barang-barang mereka tanpa khawatir ketahuan. Tidak lama lagi tengah malam akan tiba. Gou dan dan guru abadinya akan segera muncul. Semua pertanyaannya akan terjawab saat itu. Tanpa berpikir panjang, Zhang Fan menemukan tempat rahasia. Ia melangkah pelan di tanah dan tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Kemudian, ia terbenam ke dalam tanah, mengisolasi dirinya dari dunia luar. Ketika debu mengendap, tidak ada jejak selain lubang intip. Tak jauh dari situ, beberapa anjing liar yang sedang berebut tulang putih terkejut. Mereka berhenti dan mengendus sebentar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian, mereka kembali bertarung dan mengejar tulang kaki. Suara gonggongan itu berangsur-angsur menghilang. Kuburan masal kembali damai. Namun, hari ini, kedamaian ini ditakdirkan tidak akan bertahan lama. Bahkan mungkin menjadi malam paling berisik dalam seluruh sejarah kuburan masal itu. Zhang Fan bersembunyi di bawah tanah. Di bawah naungan sarang burung gagak, dia berkultifasi dengan damai dan diam-diam menunggu tirai dibuka. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berhenti menggunakan kekuatan spiritualnya dan memfokuskan perhatiannya pada kuburan masal. Guk! Seekor anjing menggonggong, tetapi suaranya terputus di tengah jalan. Kemudian, terdengar beberapa rengekan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Anjing-anjing liar yang tersisa berlarian dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Yang mengejutkan Zhang Fan adalah jumlah orangnya lebih dari sepuluh orang. Dia tidak berani memeriksanya dengan saksama. Dia hanya merasakan bahwa yang terlemah di antara mereka berada pada tahap dasar. Dari sepuluh orang itu, ada lima pria dan lima wanita. Pakaian pria biasa saja dan tidak tampak istimewa. Namun, pakaian wanita sangat istimewa. Mereka semua mengenakan pakaian ziyi dan membawa pedang panjang di punggung mereka. Wajah mereka ditutupi cadar ungu, membuat mereka tampak dingin dan misterius. Ketika mereka tiba, kelompok yang terdiri dari sepuluh orang itu langsung menyebar dan mencari ke segala arah, hanya menyisakan pria dan wanita yang tampaknya menjadi pemimpin. Ketiri di tengah dan melepaskan indera ilahi mereka untuk memindai sekeliling, tidak melepaskan satu inci pun. Zhang Fan tidak peduli dengan pencarian kesadaran spiritual mereka, tetapi pakaian kelima wanita itu menarik perhatiannya. Ziyi, pedang, dan bahkan temperamen misterius itu semuanya sangat mirip dengan mendiang istri Si Zong Tian, Zuo Linger. Mungkinkah ada semacam hubungan di antara mereka? Terlebih lagi, menurut Si Zong Tian, dia adalah seorang kultifator dari negara harmoni. Sekolah Sen Xiao adalah salah satu dari sedikit sekte besar di negara harmoni, jadi tidak aneh jika mereka memiliki hubungan. Mungkinkah, target sekolah Sen Xiao sebenarnya adalah Si Zong Tian? Apa yang dimilikinya sehingga pengikut sekte itu begitu menginginkannya sampai-sampai mereka tidak melepaskannya bahkan setelah 10 tahun bersembunyi dan mengejarnya ke tempat ini? Perici, tempat ini hebat sekali. Tempat ini cocok untukku dimakamkan. Orang yang berbicara adalah pria yang memimpin. Dia melihat sekeliling, jelas sangat puas dengan lingkungan kuburan masal ini. Perici meliriknya dan berkata dengan dingin, jangan ceroboh, rekan Gan. Kamu seharusnya lebih tahu dariku orang macam apa Si Zong Tian itu. Huff, kultifator bermargagan itu mendengus dingin dan berkata dengan penuh kebencian, Si Zong Tian telah menghancurkan keluarga ku dan membunuh sesama muridku. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Lagi pula, meskipun ada permusuhan, dia pasti akan mati hanya karena kuali berharga itu. Kuali berharga. Semangat Zhang Fan bangkit. Mereka memang datang dengan sebuah permintaan. Dengan kekuatan yang begitu besar, bahkan rincian rencana mundur mereka telah dipertimbangkan dengan saksama, dan orang yang mereka provokasi adalah seorang ahli yang berada di puncak tahap pembentukan fondasi. Bagaimana mungkin harta yang mereka incar adalah harta biasa? Perici tidak mengomentari perkataan kultifator bermargagan itu. Dia hanya melihat ke arah kota bahagia dan berkata dengan lembut, Rekan Gan, kalian harus pergi dulu. Muridku akan tiba di sini sebentar lagi. Tidak pantas baginya untuk menemuimu. Hem, kau tidak mungkin memperlakukan anak jalanan itu sebagai murid, kan? Kata kultifator bermargagan itu sambil tersenyum tipis. Memangnya kenapa kalau aku, sobat Gan, urus saja urusanmu sendiri. Nada bicara Cisianzi tenang, kalem, dan jauh. Seolah-olah orang di depannya bukanlah seorang wanita hidup, melainkan gunung es. Kultifator bermargagan itu jelas sudah terbiasa dengan hal ini dan sama sekali tidak bereaksi terhadap nada bicaranya. Sebaliknya, dia melanjutkan, Perici, bukankah sekolah sensiaumu hanya menerima murid perempuan? Anak itu seorang pria, jadi dia paling-paling hanya murid luar. Dia tidak bisa mengolah teknik yang tepat, jadi apakah dia pantas mendapat perhatian sebanyak itu? Apakah kita masih pengikut sekte? Perici mendesah pelan. Untuk pertama kalinya, dia mengungkapkan emosinya melalui kata-katanya. Ekspresi kultifator bermargagan langsung menjadi gelap, dan raut wajahnya tampak penuh perjuangan. Setelah beberapa lama, dia menghela napas panjang dan berkata dengan tegas, selama aku bisa mendapatkan kuali berharga itu, semuanya akan sepadan. Kata-katanya tadi tampaknya telah membangkitkan emosi mereka. Mereka berdua tidak lagi berminat untuk berbicara. Bahkan ketika delapan kultifator yang telah dikirim untuk mencari daerah itu kembali untuk melapor, mereka hanya melambaikan tangan dan melupakan masalah itu. Waktu berlalu cepat di tengah kesunyian, dan segera, tengah malam pun tiba. Pada saat ini, meskipun kultifator bermargagan tidak mau, dia tidak bisa menghalangi perici. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di balik bayangan bersama yang lain. Perici adalah satu-satunya yang masih berdiri di kuburan masal, menunggu dengan tenang. Setelah beberapa lama, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah semak yang tidak jauh darinya. Tak lama kemudian, terdengarlah gerakan di semak-semak. Kemudian keluarlah seorang anak laki-laki kecil yang kotor sambil membawa karung-karung berbagai ukuran di tangannya. Ia menendang tulang-tulang putih yang hampir membuatnya tersandung dan melihat kesekeliling. Ketika ia melihat sosok ungu yang cantik sedang menatapnya dari jauh, ia langsung bersorak dan bergegas menghampiri sambil membawa tumpukan barang di tangannya. Tuhan Abadi, Goudan sudah datang. Aku tidak terlambat, kan? Aku pergi membeli barang-barang ini. He he, aku akan memberikannya kepada guru sebagai hadiah. Goudan meletakkan kantong-kantong berisi berbagai ukuran itu di tanah dan berkata sambil tersenyum nakal. Hem. Ketika dia melihatnya, wajah perici yang tidak tertutup cadar menjadi sedikit hangat. Dia mengangguk sedikit, menjulurkan ujung kakinya, dan menepuk-nepuk tas dengan lembut. Dia melihat sekeliling, dan ekspresi aneh langsung muncul di wajahnya. Ini adalah. Goudan hanyalah orang biasa, dan penglihatannya biasa saja. Dalam kegelapan malam, dia tentu saja tidak menyadari ketidaknormalan gadis itu. Sebaliknya, dia berkata dengan gembira, Tuhan Abadi, ini semua adalah barang favorit para gadis. Tuhan, cobalah. Sambil berkata demikian, dia berjongkok dan mengambil sekotak perona pipi dengan kemasan yang vulgar. Dari sudut pandang manapun, perona pipi itu tampak seperti produk pinggir jalan. Dia menyerahkannya kepada perici dan berkata dengan bangga, ketika ibuku yang tua masih muda, dia paling menyukai perona pipi jenis ini. Dia berkata bahwa jika aku memakainya, para majikan akan sangat menyukainya. Ahem, pada titik ini, dia akhirnya merasa ada yang salah. Dia melempar perona pipi itu ke tanah dan tersenyum malu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyukainya. Tidak apa-apa. Goudan akan menemukan hal lain untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada guru di masa depan. Tuhan Abadi, kau tidak akan berhenti mengajariku mantra surgawi, kan? Melihat bahwa hadiah itu tidak sesuai dengan keinginannya, Goudan melihat ekspresi tuannya dan bertanya dengan hati-hati. Tentu saja aku akan melakukannya. Tidakkah kau ingin tampil untuk gadis kecil itu? Perici ragu sejenak, tetapi dia tetap mengatakannya. Benar sekali. Tuan, saya sudah bicara dengan Linger. Saya akan mengajaknya keluar malam ini dan saya akan tampil untuknya. Benar sekali. Guru, bisakah saya mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu? Kalau tidak bisa, itu akan memalukan. Melihat perici masih bersedia mengajarinya mantra, Goudan sangat gembira. Ia segera kembali ke wujud aslinya dan melontarkan rentetan pertanyaan. Tentu saja Anda bisa mempelajarinya, tapi... Tapi apa? Goudan menggaruk telinga dan pipinya. Yang ia inginkan hanyalah menarik kata-kata itu keluar dari mulut tuannya saat ia bertanya dengan cemas. Tapi kau butuh aku untuk melindungimu dari samping. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi dan gadis kecil itu terluka, itu tidak akan baik. Pada titik ini, mata perici berkedip. Namun, Goudan sudah tenggelam dalam fantasinya dan tidak menyadarinya. Itu bukan masalah. Aku akan membawa Linger ke sini nanti. Dia bilang dia ingin ikut bermain. Itu sempurna. Sempurna. Aku akan membiarkanmu melihat apakah Linger bisa menjadi abadi. Jika dia bisa, maka dia akan menjadi adik perempuanku. Perici tidak menyangkalnya. Dia hanya menepuk kepalanya dan berkata dengan dingin, tenanglah dan ingatlah perasaan ini. Kabut ungu muncul. Seperti kilat, kabut itu mengalir dari tangan perici ke tubuh Goudan. Tiba-tiba, dia gemetar dan tato petir mengalir di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, tato itu berkumpul di tengah telapak tangannya dan berubah menjadi jimat. Ini adalah jimat petir. Selama kamu mengarahkannya ke musuh dan mengikuti apa yang aku rasakan tadi, kamu dapat menyalurkan kekuatan petir dalam tubuhmu ke dalamnya. Dengan begitu, kamu akan dapat menyerang musuh. Rambut Goudan berdiri tegak dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tergagap. Immortal. Immortal Master. Itu. Itu saja. Itu. Itu sangat mudah. Setelah beberapa saat, dia berhenti gemetar dan dengan gembira membelai jimat di telapak tangannya. Kemudian, dia berkata dengan rakus, Tuan Abadi, satu saja tidak cukup mengesankan. Ajari aku satu lagi. Coba saja. Kalau bisa, bawa saja gadis kecil itu ke sini. Lalu, aku akan mengajarimu gerakan lain di depannya. Perici tidak marah saat mendengar ini. Dia hanya mengatakannya perlahan. Baiklah, saya akan mencobanya. Saya akan mencobanya sekarang. Memang, lebih mengesankan belajar di depan lingar. Goudan berpikir sejenak dan tidak mengganggunya lagi. Dia mengarahkan telapak tangannya ke sepotong kayu mati dan berjongkok seperti kodok, menahan napas untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan suara pu, dia mengeluarkan kentut yang bau. Pada saat yang sama, sambaran petir melesat keluar dari telapak tangannya dan menghantam kayu mati itu secara siksag, langsung mematahkannya. Bahkan ada beberapa percikan api. Wah, hebat sekali. Goudan menatap telapak tangannya dengan tak percaya. Kemudian, ia berbalik dan ingin pamer kepada tuannya yang abadi. Namun, ia melihat tidak ada seorang pun di belakangnya. Sebaliknya, seribu kaki jauhnya, sosok umut tengah menatapnya dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Hei, guru, mengapa Anda lari ke sana? Goudan tercengang. Kemudian, dia berlari dan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan bangga, Tuan, Goudan pintar, kan? Apakah aku seorang jenius? Perici menganggup dengan ekspresi aneh. Dia memang jenius. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang kentut bersama mantra. Itu kejadian langkah. 169 Sigil Zhang Fan yang bersembunyi dalam kegelapan melihat pemandangan ini dengan jelas. Teknik jimat ini adalah menyegel kekuatan spiritual seseorang di dalam tubuh orang lain, lalu memicunya melalui tanda tersebut. Ini bukanlah teknik ortodoks, dan akan menyebabkan efek buruk pada tubuh penggunanya. Lagi pula, bagaimana mungkin wadah seukuran cangkir tidak terpengaruh jika berisi seember air. Namun, dari sini, Zhang Fan dapat mengetahui bahwa Perici benar-benar berniat menjadikan Goudan sebagai muridnya. Melihat kekuatan jimat itu, jelas sekali jimat itu dikendalikan dengan saksama, dan kebetulan saja jimat itu berada dalam batas kemampuan tubuhnya. Meskipun jimat itu akan melukainya, jimat itu tidak akan merusak fondasinya. Baiklah, sudah malam. Goudan, kau boleh pergi. Aku akan menunggumu di sini. Melihat dia masih bersemangat, Perici menatap langit dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata. Ah, aku hampir lupa. Linger pasti gelisah menungguku. Aku akan pergi sekarang, Tuhan abadi. Begitu dia selesai bicara, Egves berlari ke semak-semak dan menghilang. Dia samar-samar mendengar suara gemerisik, seolah-olah seseorang sedang berlari kencang, lalu menghilang dengan cepat di kejauhan. Perici, kamu cukup khawatir dengan anak ini. Apakah kamu tidak takut dia akan membencimu setelah malam ini? Pada suatu ketika, sang kultifator bermargagan muncul lagi dan berdiri di hadapan Perici sambil mengejeknya. Perici terdiam sejenak, lalu berkata pelan, suka atau tidak, aku, Cisui Xin, mungkin telah menghianati sekte ini karena dendam dan keserakahanku sendiri, tetapi apapun yang terjadi, aku tetaplah murid sekte ini. Meninggalkan cabang sekte Sen Xiao di wilayah seberang laut kurang lebih sama saja dengan membalas kebaikan sekte ini. Sang kultifator bermargagan terkekeh dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Cisui Xin melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Kesedihan yang dirasakannya beberapa saat yang lalu tampaknya telah menghilang. Dia bertanya dengan dingin, Rekan Gan, apakah Anda sudah mengatur kota bahagia dan kediaman si Zong Tian. Jangan sampai terjadi kesalahan. Kau tahu betapa kuatnya Star Lord si C. Jika dia menyadari sesuatu, aku khawatir kita harus meninggalkan sekte Red Star Islands. Perici, jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya sendiri. Entah itu menghancurkan kota untuk membungkam mereka atau memblokir berita, tidak akan ada kecelakaan. Pada titik ini, ekspresi kultifator bermargagan tiba-tiba berubah serius. Dia jelas sangat waspada terhadap Star Lord si C. Semuanya sudah siap. Keduanya terdiam. Bahkan delapan orang lainnya yang bersembunyi di balik bayangan menahan aura mereka seolah-olah ada musuh yang kuat tepat di depan mereka. Setelah beberapa saat, seolah tak tahan dengan suasana tegang itu, kultifator bermargagan itu bertanya ragu-ragu, Perici, menurutmu? Dia ragu sejenak. Meskipun dia merasa bahwa mengatakan hal ini akan meningkatkan gengsi musuh dan menghancurkan moralnya sendiri, masalah ini sangat penting, jadi dia melanjutkan, katakanlah, lelaki tuasi telah memperoleh kuali langit dan bumi sembilan revolusi selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak memiliki harta karun inti kuali dan tidak dapat memurnikan pil di atas revolusi ketiga, dengan basis kultifasi aslinya, itu seharusnya sudah cukup. Mungkinkah dia telah mencapai alam inti emas? Selama beberapa hari terakhir, meskipun mereka telah memastikan bahwa jejak si Zongtian berada di taman hati tenang, karena kultifasinya yang mendalam, mereka tidak berani mendekat untuk memeriksa, jadi mereka tidak mengetahui alam kultifasinya secara spesifik. Saat ini, anak panah sudah terpasang di tali busur, jadi sulit bagi mereka untuk tidak merasa cemas. Jika si Zongtian benar-benar mencapai level penyelesaian, maka meskipun jumlah orangnya dua kali lipat, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Rekan Daois Gan, jangan khawatir. Jangankan sepuluh tahun, si Zongtian tidak akan mampu menembusnya bahkan jika dia memiliki seratus tahun. Ekspresi Chi Wuxin acu tak acu, tetapi nadanya sangat dingin, seolah napasnya akan berubah menjadi es. Bahkan ada sedikit rasa senang yang tak tersamarkan dalam suaranya, yang didengar oleh Zhang Fan dan kultifator bermarga Gan Oh, bagaimana perici bisa yakin? Sang kultifator bermarga Gan sangat gembira, tetapi dia masih khawatir dan menanyakan kebenaran. Chi Suixin tampak sangat senang mengungkap kekurangan si Zongtian. Dia tidak mempermasalahkan kecurigaannya dan menjelaskannya secara rincin. Si Zongtian mengolah mantra hati tanya jawab mata air kuning, sebuah teknik dao iblis kuno. Bahkan jika ia mati di mata air kuning, ia tidak akan menyesalinya. Dengan bakat dan temperamennya, dia sangat cocok untuk mengembangkan teknik ini. Dia memiliki peluang untuk mencapai pembentukan inti dalam kehidupan ini. Namun, 10 tahun yang lalu, si Jalang Zuolinger menggunakan teknik terlarang untuk menghentikan kami agar dia dan putrinya bisa melarikan diri. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan selamat, hal itu meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di hatinya. Saat itu, demi putrinya yang baru lahir, si Zongtian tidak dapat menunjuk hatinya dan meninggal bersama istrinya. Karena hatinya hancur, dia bisa melupakan tentang kemajuan dalam kehidupan ini. Hahaha, 10 tahun yang lalu, si Zongtian sudah hampir mati. Hari ini, kita hanya akan menghancurkan tubuhnya dan mengambil harta karunnya. Chi Suik Sin tertawa terbahak-bahak, tampak semakin menyeramkan dan menakutkan di kuburan masal ini. Seolah-olah alam hantu telah turun, dan siapapun yang mendengarnya akan merasa bulu kuduknya berdiri. Dalam kegelapan, pikiran Zhang Fan sudah tidak ada di sini lagi. Suara yang menusuk telinga itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Kuali alam semesta sembilan revolusi. Kok bisa ya hal ini? Wajah Zhang Fan dipenuhi dengan keterkejutan. Energi spiritual di sekitarnya tampaknya merasakan emosinya dan berfluktuasi. Jika bukan karena penyembunyian sarang burung gagak, dia tidak akan bisa menyembunyikannya dari Chi dan Gan. Dia telah melihat kuali semesta sembilan revolusi dalam catatan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal nilai sebenarnya, itu sebanding dengan peta bintang siklus surgawi dari sekte karakteristik Dharma. Kuali alam semesta sembilan revolusi pada awalnya merupakan harta warisan dari sebuah sekte besar di zaman kuno, Sekte Kuali Pil Sekte itu paling ahli dalam membudidayakan ramuan-ramuan spiritual dan memurnikan pil. Jika di zaman ini, wajar saja sekte semacam itu berkembang pesat. Namun, zaman kuno berbeda. Itu adalah zaman kemasan para kultifator. Itu adalah zaman yang hebat di mana yang kuat dapat bergerak tanpa hambatan di alam semesta. Tanpa kekuatan bela diri yang unggul, hidup dan mati berada di tangan orang lain. Bagaimana mereka bisa memiliki pijakan? Agar sekte Kuali Pil mampu menjadi sebuah sekte besar di lingkungan seperti itu, tentu saja ia memiliki keunikan tersendiri. Teknik dasar sekte ini disebut teknik pemurnian surga. Teknik ini dinamai berdasarkan surga dan bumi sebagai tungku. Tubuh manusia adalah dunia kecil. Semua ramuan spiritual diserap ke dalam tubuh dan dimurnikan kembali ke keadaan semula. Teknik ini memiliki makna inti sejati. Ketika berkultivasi, semua jenis tanaman spiritual dikonsumsi secara langsung. Setelah dimurnikan, tubuh akan menjadi lebih kuat. Kotoran dan racun dalam tanaman spiritual tidak akan membahayakan tubuh. Ketika tanaman spiritual cukup banyak, kecepatan kultivasi seseorang akan sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah teknik ilahi yang sangat langka. Sayangnya, surga belumlah lengkap. Karena mereka telah menyerap terlalu banyak ramuan spiritual dalam proses kultivasi, ramuan biasa tidak memiliki banyak pengaruh pada mereka. Bukan masalah besar jika mereka tidak dapat membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Namun, poin pentingnya adalah bahwa ramuan yang dapat membantu mereka menembus kemacetan juga tidak berguna bagi mereka. Hal ini sangat membatasi ketinggian yang dapat dicapai oleh orang-orang dari sekte Kualipil. Awalnya, sekte Kualipil hanyalah sekte biasa. Namun, mereka memiliki harta warisan yang kebetulan menutupi kekurangan ini. Harta karun tersebut adalah Kuali Langit dan Bumi Sembilan Revolusi. Asal usul harta karun ini, bahkan di zaman kuno, masih menjadi misteri. Hanya diketahui bahwa pendiri sekte Kualipil memperolehnya secara kebetulan. Dengan menggunakan teknik pil Sembilan Revolusi yang tercatat di Kuali, ia mampu memurnikan pil emas Sembilan Revolusi yang terkenal itu. Segala jenis pil, selama melewati revolusi pertama, kualitasnya akan meningkat pesat. Begitu mencapai revolusi ke-9, kualitasnya akan sebanding dengan pil abadi yang legendaris. Namun, karena keterbatasan kondisi, bahkan selama zaman keemasan sekte Kualipil, mereka tidak dapat memurnikan banyak pil Sembilan Revolusi. Meski begitu, hal itu tidak menghentikan Sembilan Revolusi Kuali Langit dan Bumi untuk menjadi harta warisan sekte Kualipil. Hanya fakta bahwa itu dapat memurnikan pil yang efektif bagi mereka lebih baik daripada harta lainnya di dunia. Tak disangka itu adalah harta karun kuno. Ketika Zhang Fan mendengar nama harta karun ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, hampir melompat keluar dari mulutnya. Jalan kultivasinya bisa dikatakan mulus. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, ia telah mencapai tahap pembentukan fondasi. Bahkan dibandingkan dengan mereka yang disukai oleh surga, ia tidak kalah. Akan tetapi, ia juga tahu bahwa ia bisa berada di tempatnya saat ini, pertama, karena banyaknya pertemuan ajaib, kedua, karena dukungan gurunya, Han Hao, yang memberinya pil obat untuk membantu kultivasinya. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika Han Hao masih di sini, dia tidak akan mampu menyediakan begitu banyak pil obat untuk kultivator dasar. Berdasarkan fakta bahwa dia membutuhkan 4 pil dasar untuk mencapai tahap pembentukan dasar, sudah jelas berapa banyak pil obat yang akan dia butuhkan di masa depan. Secara pribadi mempelajari seni alkimia adalah sesuatu yang pernah dilakukan Zhang Fan sebelumnya. Kesimpulannya adalah, tidak seperti keterampilan, dalam alkimia, dia sangat kikuk dan tidak memiliki bakat apapun. Oleh karena itu, dengan bakat alamiahnya, ia tidak yakin ia dapat mencapai tingkat penyelesaian dalam sisa hidupnya. Karena itulah, meskipun ia memiliki prestasi seperti sekarang, Zhang Fan tidak pernah sekalipun bersantai. Seolah-olah ada cambuk tak terlihat yang mencambuknya dari belakang. Ia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan kemampuannya. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya, ia tidak akan ragu. Kini, kesempatan besar itu ada tepat di depannya. Meskipun menurut apa yang dikatakan oleh kultifator bermargagan, kuali langit dan bumi sembilan revolusi kekurangan harta inti dan hanya dapat memurnikan pil obat hingga revolusi ketiga, namun itu sudah cukup. Ia bertekad untuk mendapatkan harta karun tersebut. Bahkan jika ia harus menggunakan semua kartu asnya dan mempertaruhkan nyawanya, ia harus mendapatkannya. Tampaknya ada api yang berkobar di hati Zhang Fan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Jelas bahwa dia sangat bersemangat. Waktu terus berjalan, Chi Suik Sin, kultifator bermargagan, delapan kultifator dasar lainnya, dan Zhang Fan yang bersembunyi di balik bayangan, memaksa diri untuk menahan diri dan menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, ekspresi Chi Suik Sin dan kultifator bermargagan berubah pada saat yang sama. Tubuh mereka tiba-tiba menegang saat mereka melihat kekejauhan. Di arah itu, semua cahaya bulan dan bintang telah menghilang. Seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah ada banyak hantu yang berkeliaran dan meratap di dalamnya. Akhirnya tiba. Chi Suik Sin dan kultifator bermargagan berpikir dalam hati. Akhirnya tiba. Zhang Fan mengepalkan tangannya rat-rat. Tubuhnya berhenti gemetar dan hatinya setenang es. Dia seperti harimau yang sedang mengincar mangsanya dan akan melancarkan serangan terakhirnya. Tikus pengecut, cepat lepaskan Ling Er, atau aku akan mengirimu ke alam baka untuk selamanya. Raungan yang sangat dahsyat terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, 10 sinar cahaya melesat melintasi langit dan tiba. 170. Tikus pengecut, cepat lepaskan Ling Er, atau aku akan membuatmu jatuh ke alam baka selamanya, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Tepat saat raungan mara itu terdengar, beberapa sinar cahaya mendarat, dan sejumlah sosok muncul. Ada sekitar 10 orang, baik pria maupun wanita, semuanya berpakaian seperti kultifator, dan mereka semua tampak agak acak-acakan. Dari waktu ke waktu, mereka menoleh ke belakang dengan rasa takut yang masih ada. Sang kultifator berpakaian hitam di depan, dengan Goudan dan seorang gadis kecil berpakaian kuning di bawah ketiaknya, terhuyung ketika dia mendarat. Ledakan. Goudan langsung terlempar ke bawah olehnya, dan pantatnya mendarat di tanah, menimbulkan suara tumpul. Ling Er, kamu baik-baik saja. Goudan yang tergeletak di tanah tidak peduli apakah pantatnya terbelah dua atau tidak. Dia segera melihat Ling Er yang masih dipegang oleh kultifator berpakaian hitam dan bertanya dengan gugup. Tubuh mungil Ling Er awalnya gemetar tanpa henti, tetapi ketika mendengar suaranya, dia tiba-tiba menjadi tenang. Dia menggigit bibir bawahnya dengan gigi putihnya, menghadap ke arah suara itu, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, ketenangan semacam ini membuat Goudan panik tanpa alasan. Ia merangkak dengan tangan dan kakinya, berlari ke arah kultifator berpakaian hitam itu. Kultifator berpakaian hitam itu memegang Ling Er dengan satu tangan dan menyekat sudut mulutnya dengan tangan lainnya. Ketika dia melihatnya, warnanya merah terang, dan dia terengah-engah dengan keras. Dia melihat ke arah Goudan yang menerkam, dan sedikit keganasan muncul di wajahnya. Sepanjang jalan, anak ini adalah orang yang paling berjuang, dan dia tidak menyianyiakan usahanya. Ditambah lagi, dikejar-kejar seperti anjing liar, hatinya sangat kesal. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Master Iblis di belakangnya, tetapi yang di depannya. Dia mendengus dingin, ingin memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Telapak tangannya bergerak sedikit, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin, seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam air es di tengah musim dingin. Tubuh kultifator berpakaian hitam itu gemetar, dan dia memaksa dirinya untuk berhenti, tidak berani bergerak sembarangan. Dia hanya menoleh dengan kaku dan melihat ke arah aura pembunuh yang mengerikan itu. Dia melihat Chisui Xin, yang tidak jauh darinya, mengangkat alisnya sedikit, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia adalah wanita cantik dan lembut, dia adalah yang paling kejam. Bahkan Bos Gan tidak berani memprovokasi dia, apalagi dia. Kultifator berjubah hitam itu ketakutan, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa bocah ini sangat dihargai oleh perici. Jika dia bergerak sekarang, maka dia menelan ludahnya dan hendak menjelaskan ketika dia mendengar Chisui Xin berkata dengan dingin, Jialaosi, Gowdan adalah muridku. Bukan tugasmu untuk memberinya pelajaran. Aku akan memaafkannya kali ini, tetapi jika itu terjadi lagi, Huff. Iya-iya. Jialaosi awalnya hanya mengiakan, tetapi Gowdan sudah lebih dulu menerkam ke depan. Dia mengamati linger dari atas ke bawah. Melihat bahwa linger tidak terluka, dia merasa sedikit rileks. Mendengar percakapan di antara mereka berdua, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Deity Master, apa yang terjadi? Ada apa? Kau telah memberikan kontribusi yang besar. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin kami bisa menipu putri kesayangan lelaki tua itu? Haha. Kultifator bermargagan tiba-tiba menyelah. Dia tampak berbicara kepada Gowdan, tetapi matanya sepenuhnya terfokus pada wajah kecil linger. Mendengar ini, tubuh linger mulai bergetar lagi. Pada saat yang sama, dia menutup matanya, seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Ketika Gowdan melihat ini, hatinya terasa sakit, dan dia berteriak, Ling, R tidak seperti ini. Aku tidak tahu apa-apa. Melihat ini, Kultifator bermargagan itu tertawa. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk memprovokasi Gowdan, Cisui Xin menghentikannya. Rekan Taoise Gan, sudah cukup. Cisui Xin berteriak lalu berkata pada Gowdan, Pergilah ke samping. Jadilah pintar nanti. Suaranya masih dingin, seolah-olah dia terlahir tanpa emosi. Namun, suaranya jauh lebih baik daripada saat dia memperingatkan Jialaosi, yang sangat dingin. Saat ini, tidak ada yang tidak dia mengerti. Ternyata, guru dewa itu bersekongkol dengan orang-orang jahat ini. Gowdan tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Langit dipenuhi awan gelap, dipenuhi suara ratapan hantu dan lolongan serigala. Indevil Ki yang pekat melonjak seperti gelombang besar, lapis demi lapis. Dalam sekejap, itu sudah mencapai mereka. Celepuk. Begitu awan gelap tiba, lima orang yang menunggu dalam formasi tiba-tiba terhuyung dan jatuh dengan keras ke tanah. Ki hitam, seperti ular dan cacing berbisa, merangkak keluar dari lubang wajah mereka. Semakin banyak, semakin tebal dan semakin tebal. Awalnya, ada suara erangan menyakitkan, tetapi kemudian, hanya ada sedikit kedutan, yang memperlihatkan jejak kehidupan yang samar. Dalam sekejap mata, wajah kelima orang itu menggeliat dalam kegelapan pekat. Seolah-olah ada ular dingin yang merayap ke tempat tidur di tengah malam dan perlahan-lahan merayapi kulit mereka. Ketika tidak ada lagi Ki hitam yang merangkak keluar dari tubuh mereka, kegelapan di wajah mereka tiba-tiba berkumpul menjadi bola. Seperti burung yang kembali ke hutan setelah makan, mereka berubah menjadi lima garis cahaya hitam dan terbang menuju kumpulan besar awan gelap dengan suara mendesing. Di tempat mereka berdiri, lima benda yang tampak seperti kulit manusia terjatuh tak berdaya. Panduan jiwa Yellow Springs Nama mantra ini terucap dari celah gigi Chi Sui Xin. Seolah-olah dia mengingat masa lalu yang menyedihkan. Setiap kata yang dia ucapkan membuat bulu kuduk orang-orang yang mendengarnya merinding. Ekspresi kultifator gan tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Tepat pada saat ini, awan gelap bergulung dan kemudian tiba-tiba runtuh ke tengah, memperlihatkan seorang pria kekar dengan kih hitam yang melilitnya. Dia dengan cepat melangkah keluar dari dalam. Langkah kakinya begitu berat sehingga seakan-akan menginjak-injak hati setiap orang. Napas mereka tiba-tiba menjadi cepat. Si, Song Tian. Chi Sui Xin meneriakkan nama orang yang datang. Suaranya tajam dan sepertinya dipenuhi kebencian yang tak terbatas. Begitu dia muncul, tatapan si Song Tian langsung tertuju pada wajah putrinya. Setelah melirik sebentar, dia sedikit rileks dan menghibur, Ling Er, jangan takut. Ayah ada di sini untuk menyelamatkanmu. Ayah. Ketika Ling Er mendengar suara ayahnya, dia buru-buru menjawab. Wajahnya hampir menangis, dan suaranya bahkan terdengar seperti terisak-isak. Si Song Tian menahan keinginan untuk segera merebut kembali putrinya. Ia menyapu pandangannya kesekeliling dan melihat ada lebih dari 10 kultifator Foundation Establishment di depannya. Ekspresinya sedikit gelap, tetapi segera digantikan oleh ekspresi liar dan garang. Huff. Dengan mendengus dingin, penampilan kebapaan yang baik hati dari sebelumnya langsung menghilang. Tangannya tiba-tiba mengepal, dan lima ki hitam yang melilit jari-jarinya meledak seolah-olah itu nyata. Dengan teriakan liri, kelima orang tadi lenyap sama sekali dari dunia ini. Kalian semua masih dalam tahap awal pembentukan fondasi. Kalian jauh lebih rendah. Si Song Tian menunjukkan ekspresi menghina dan mengatakan hal ini tanpa alasan. Dia kemudian melihat sekeliling, tetapi tatapannya tidak tertuju pada para kultifator Foundation Establishment yang samar-samar mengelilinginya. Seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, ekspresi yang tidak diketahui apakah itu kekecewaan atau antisipasi muncul di wajahnya. Orang tua bodoh sih, tidak perlu mencarinya. Ini akan menjadi kuburanmu. Orang yang berbicara adalah kultifator bermargagan. Dia telah membayangkan adegan pertemuan musuh berkali-kali dalam benaknya. Dia tidak ingin benar-benar bertemu dengan mereka, tetapi pihak lain tampaknya sama sekali tidak memedulikannya. Sikap ini bahkan lebih tak tertahankan daripada penghinaan langsung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Ketika Si Song Tian mendengar ini, dia sepertinya baru menyadarinya. Dia menoleh untuk melihat mereka dan tertawa. Bagus, bagus, gan sampah, Cijalang, kukira pahlawan lu yang merencanakan sesuatu terhadapku. Ternyata kalian berdua adalah mantan kekasih. Si Song Tian tampak seperti orang yang berani dan mendominasi, tetapi ketika berhadapan, mulutnya sangat tidak memaafkan. Setiap kata-katanya menusuk kelemahan orang lain dan memperlihatkan bekas luka mereka. Tubuh halus Cisu Ixin bergetar. Kemudian, seolah-olah menahan sesuatu dengan kuat, dia berkata dengan dingin, Si Song Tian, kamu tidak perlu menggunakan lidahmu untuk menang. Aku yakin kamu sudah tahu apa yang kami inginkan. Si Song Tian terkejut. Apa lagi yang bisa terjadi? Bukankah itu hanya kuali langit dan bumi sembilan transformasi? Tatapannya menyapu kerumunan dan dia tertawa. Kalian memiliki dua kultifator inti semu, tiga kultifator inti akhir, lima kultifator inti tengah, dan lima kultifator inti awal. Oh, masih ada lima lagi di tanah, tapi mengapa tidak ada kultifator formasi inti? Si Song Tian berkata dengan sangat terkejut. Kemudian, dia menatap lekat-lekat ekspresi Ciswixin dan kultifator bermargagan. Rasa terkejutnya perlahan memudar dan berubah menjadi ejekan. Sudah sepuluh tahun, jangan bilang kau belum melaporkan hal ini ke Sekte. Haha, membesarkan sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih sepertimu adalah hukuman dari Sekolah Sen Siao dan Sekte 100 Kedokteran. Saya hampir tertawa terbahak-bahak. Saat dia berbicara, dia benar-benar bertindak seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Anda. Mereka awalnya adalah kultifator Sekte tersebut. Bumi Sembilan Revolusi, mereka telah mencari dengan getir selama sepuluh tahun. Kesulitan yang telah mereka lalui tak terlukiskan. Sekarang setelah si Zongtian menyentuh titik lemah mereka, ekspresi mereka berubah. Kekecewaan, rasa malu, dan kemarahan hidup berdampingan di hati mereka. Kemarahan melintas di wajah kultifator bermargagan itu. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan mencibir. Hentikan omong kosong itu. Putrimu sekarang ada di tangan kami. Serahkan kuali itu dengan patuh dan kau akan mati dengan baik. Jia Tua. Jia Lausi menyeringai dan menempelkan telapak tangannya di kepala silinger. Jari-jarinya yang setipis kayu bakar dan menonjol seperti ruas bambu, sesekali bergetar pelan, seolah-olah dia akan mematahkan tengkoraknya di saat berikutnya. Jangan. Goudan yang berada di samping tiba-tiba tersadar dan berteriak. Ketika si Zongtian melihat putrinya mengerutkan kening dan wajahnya berubah pucat karena ketakutan, dia tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya. Dadanya naik turun dengan hebat dan dia terdiam sesaat. Si Zongtian dalam keadaan seperti itu. Si Tua yang bodoh, apakah kau pikir hari ini akan tiba saat kau memusnahkan klan Ganku? Aku tidak menyangka. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu seperti yang kulakukan pada ayahmu. Si Zongtian menenangkan darah dan kinya dan berkata. Kemudian, dia tertawa gila. Bentuk kepala Gantua benar-benar tidak buruk. Aku menggunakan tengkoraknya untuk membuat wadah anggur dan telah menggunakannya sejak saat itu. Hahaha. Kultifator bermargagan itu marah karena si Zongtian masih berani mengejeknya dalam situasi ini. Tatapannya beralih kelinger dan dia tiba-tiba melangkah maju. Pada saat yang sama, dia tertawa sinis. Si Tua yang bodoh, kau tahu apa yang aku suka. Kulit putrimu benar-benar lembut dan halus. Dia akan cukup untuk diajak bermain-main sebentar. Jangan berani-beraninya. Rambut dan janggut si Zongtian berdiri tegak seperti singa yang marah. Matanya seperti lonceng tembaga saat dia melihat sekeliling seolah-olah dia ingin melahap seseorang. Hati kultifator bermargagan menegang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan langkahnya. Segera setelah itu, dia tersadar dan wajahnya langsung dipenuhi rasa malu dan marah. Si Zongtian menatapnya tajam selama beberapa saat sebelum tiba-tiba meraih kantong kosmosnya seolah hendak mengambil sesuatu. Ekspresi semua orang tiba-tiba membeku. Apakah dia akan menyerah? Banyak dari mereka bahkan menunjukkan ekspresi gembira. Namun, Chi Suisin dan kultifator bermargagan tetap tidak tergerak. Mereka sangat menyadari temperamen si Zongtian dan tahu bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Seperti yang diharapkan, si Zongtian mengeluarkan cangkir anggur putih dengan tepian berwarna emas. Ia mendekatkannya ke mulutnya dan meminumnya seteguk sebelum melemparkannya ke udara. Cangkir anggur itu perlahan terbang ke arah kultifator bermargagan seolah-olah dibawa oleh tangan tak terlihat. Menggunakan kepala manusia sebagai cawan anggur untuk meminum darah musuhku. Sungguh menyenangkan. Betapa menyenangkannya. Sampah gan, kenapa kamu tidak minum juga? Apa yang dia lakukan? Kultifator bermargagan itu awalnya tertegun. Kemudian, dia teringat sesuatu yang mengerikan dan wajahnya menjadi pucat pasi. Kamu, kamu, kamu sebenarnya. Dia begitu marah hingga dia bahkan tidak bisa membentuk kalimat lengkap meskipun dia adalah seorang kultifator inti palsu. Suara orang-orang menghirup udara dingin terdengar dari kerumunan. Si Zongtian ini benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia benar-benar. Gelas anggur itu seputih dan mengilap seperti batu giyok. Ada lapisan emas berongga di permukaannya, membuatnya tampak sangat indah dan menawan. Jika mereka tidak menjelaskannya, mereka hanya akan memujinya sebagai barang bagus. Sekarang setelah mereka mengerti, mereka tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggung mereka. Membunuh orang hanya dengan menundukkan kepala ke tanah, tetapi orang ini sangat kejam. Dia tidak membunuh orang, dia bahkan menggunakan kepala mereka untuk membuat gelas anggur. Kultifator bermargagan tidak berani mengambil cawan anggur dan membiarkannya jatuh tak berdaya ke tanah. Cawan itu memantul beberapa kali sebelum akhirnya menyatu dengan tumpukan tulang yang berserakan Tian, aku akan melawanmu sampai mati. Wajah kultifator bermargagan langsung memucat. Dia sangat malu dan marah. Dia meraung dan hendak menyerang ke depan. Cukup, Chi Suik Sin melambaikan lengan bajunya. Petir ungu menyambar dan sambaran petir menyambar tanah di depan kultifator bermargagan. Petir itu meninggalkan retakan sepanjang 3 meter dan selebar 1 kaki di tanah, menghalangi jalannya. Rekan Daois Gan, tenanglah. Jangan tertipu oleh tipu daya si Zongtian. Kultifator bermargagan itu jelas menghormati Chi Suik Sin. Meskipun tubuhnya gemetar seperti saringan, dia tetap berhenti di tempat dan menatap si Zongtian dengan penuh kebencian. Melihat bahwa dia sudah tenang, Chi Suik Sin menganggup dan berkata dengan dingin, Si Zongtian, kamu bisa melihat situasi saat ini. Dengan kekuatan kami, bahkan jika kami tidak menangkap putrimu, kamu tidak akan bisa melarikan diri bersamanya. Ini hanya tindakan pencegahan. Dulu, kau bahkan bisa melihat wanita Jalang Zuo Linger mati untuknya. Aku, Chi Suik Sin, tidak percaya kau akan meninggalkannya dan melarikan diri hari ini. Ini adalah kebenaran. Baik orang-orang di pihak mereka, Si Zongtian yang berhadapan dengan orang banyak, atau Zhang Fan yang bersembunyi di balik bayangan, mereka semua tahu ini. Hari ini, selama Si Zongtian tidak meninggalkan putrinya dan melarikan diri, dia pasti akan mati. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, dia pasti sudah mati bersama Zuo Linger 10 tahun yang lalu. Dia tidak akan berjuang di ambang kematian sampai sekarang. Ayah, jangan khawatir tentang Linger. Linger tampaknya telah mengerti dan berteriak keras. wajahnya dipenuhi dengan kengganan dan tekat. Secara samar-samar, itu sangat mirip dengan ekspresi Si Zongtian ketika dia melihat kembali mendiang istrinya. Si Zongtian tercengang. Ia merasa seolah-olah waktu telah kembali ke 10 tahun yang lalu. Hari itu, Zuo Linger juga menunjukkan ekspresi yang sama dan berteriak agar ia pergi. Sudah waktunya, Zhang Fan, yang sedang menonton dari samping, mendesah dalam hati. Hari ini, terlepas dari apakah Si Zongtian menyerah atau tidak, dia pasti akan mati. Masalahnya sekarang, bagaimana dia akan merebut makanan dari mulut harimau dan memperolekuali alam semesta revolusi 9. Dia memfokuskan pikirannya dan memperhatikan gerakan-gerakan di atasnya. Dengan jentikan tangannya, sebuah jimat merah menyala muncul di telapak tangannya. Terima kasih telah menonton!